Hijaunya lembah hijaunya lereng pegunungan jilid 108. N. Amun Manggala Pelayan dalam itu kemudian berkata mereka yang tidak dapat diterima kali ini, jika pada kesempatan lain masih berniat untuk ikut dalam pendadaran, maka kepada mereka akan diberikan perhatian khusus. Mereka yang gagal kali ini akan mendapatkan pertanda yang dapat ditunjukkan pada kesempatan yang lain apabila masih dikehendaki. Demikianlah, maka kemudian Manggala Pelayan dalam itu menyebut 10 orang di antara mereka yang diterima ditambah dengan seorang yang akan menjadi pemimpin kelompok mereka. Beberapa orang M. Emang menjadi kecewa. Tetapi sekali lagi Gajah Saraya M. Engatakan kepada mereka bahwa mereka akan mendapat pertanda yang dapat mereka pergunakan pada kesempatan lain. Tidak genap setahun kami akan M. memanggil anak-anak muda lagi untuk mengisi kekosongan berkata Gajah Saraya. Dengan demikian, maka anak-anak muda itu pun diperkenankan untuk M. meninggalkan tempat pendadaran itu. Bagi mereka yang diterima, maka mereka M. mendapat waktu sepekan. Setelah sepekan mereka harus datang melaporkan diri di tempat pendadaran itu untuk selanjutnya mereka akan M. memasuki barak pelayan dalam. Pada kesempatan pertama, maka mereka akan berada di dalam barak latihan khusus bagi para pelayan dalam Yeang baru itu. Mereka mengikuti latihan olahkanuragan untuk M. mendukung tugas-tugas M. mereka kemudian sebagai pelayan dalam Yeang akan lebih banyak berada di istana. Menjaga keselamatan seluruh isi istana, melayani serimah araja dan keluarganya serta M. melihara benda-benda Yeang ada di istana dan yang tidak kalah pentingnya, menjaga agar semua apaugeran Yeang diterapkan di istana dapat berlaku sebagaimana seharusnya. Demikianlah maka anak-anak muda itu pun telah M. intadiri kepada para petugas Yeang melakukan pendadaran terhadap mereka selama tiga tataran berturut-turut. Yang tidak dapat diterima pun nampaknya harus M. menerima kenyataan itu dengan ikhlas dengan harapan bahwa pada kesempatan lain mereka akan dapat diterima. Kepada Mah Isap Kukat mereka mengucapkan selamat atas keberhasilannya. Bukan saja diterima menjadi pelayan dalam, tetapi justru langsung diangkat M. menjadi pemimpin kelompok dari antara mereka yang baru saja diterima. Ternyata bahwa Mah Isap Kukat pun menjadi gembira pula. Ia akan dapat M. ngatakan kepada sasi bahwa ia telah diterima. Meskipun Arya Kuda Cemani adalah seorang senopati yang dapat menilai kemempuannya, tetapi kepada sasi ia tidak akan dapat mengatakan apapun seandainya ia tidak diterima menjadi pelayan dalam. Sasi akan dapat menganggapnya sebagai seorang Yeang hanya dapat M. embal tanpa dapat M. emberikan bukti. Ketika ia sampai di rumah dan menyatakan bahwa ia dapat diterima maka Mah Andra pun menjadi gembira pula. Hampir di luar sadarnya ia berkata aku M. em punya prasangka buruk terhadap gefgah saraya tetapi ternyata ia bukan orang yang curang. Ia melihat keniatan Yeang dihadapinya dalam pendadaran Yeang telah dilangsungkan dengan jujur. Namun Mah Isap Kukat telah em menceritakan pula usaha yang hampir saja menggagalkannya. Sudahlah berkata Mah Isap Kukat persoalan itu jangan diperpanjang lagi. Kau sebaiknya menganggap bahwa persoalannya telah selesai. Mah Isap Kukat mengangguk sambil em menjawab aku M. emang sudah berusaha untuk menganggap persoalan itu selesai ya ye ah. Tetapi agaknya ayahnya ingin menegakkan wibawanya sebagai seorang seninopati. Entahlah apa yang akan dilakukan. Lewat area kuda cemani aku akan em em berikan pesan agar persoalannya tidak diperpanjang lagi, berkata Mahendra. Tetapi ayahnya ingin agar anaknya benar-benar menjadi jera dan tidak em melakukan hal yang serupa lagi, desisma Isap Kukat. Mahendra tidak menjawab. Ia pun mengerti bahwa em em biarkan anaknya melakukan kesalahan berarti mendorong agar hal itu dilakukan pula pada kesempatan yang lain. Dalam pada itu, maka kegembiraan Mah Isap Kukat pun telah didengar pula oleh Sasi. Ayahnya tidak dapat menahan keinginannya untuk menceritakan kepada Sasi bahwa Mah Isap Kukat secara khusus telah diterima. Bahkan tidak sekedar menjadi pelaihan dalam. Tetapi menjadi pemimpin kelompok dari pelaihan dalam yang baru diterima. Karena itu, ketika Mah Isap Kukat datang emeng ujunginya, sebelum Mah Isap Kukat mengatakan sesuatu, Sasi telah lebih dahulu mengucapkan selamat kepadanya. Aku merasa gembira sekali, bahwa kau dapat diterima secara khusus dalam lingkungan pelaihan dalam berkata Sasi. Doamu didengar oleh Yang Maha Agung, Sasi jawab Mah Isap Kukat. Ya, satu kesempatan yang baik yang dianugerahkan oleh Yang Maha Agung kepada kita berkata Sasi sambil menunduk. Kegembiraan itu ternyata telah emeliputi seluruh keluarga Sasi. Kedua saudara laki-laki Sasi pun ikut merasa gembira pula. Meskipun ketika mereka tahu apa yang telah terjadi atas Mah Isap Kukat selama pendadaran menjadi marah pula. Tetapi sebagaimana Mahendra, maka Arya Kuda Cemani pun berharap bahwa persoalan yang berhubungan dengan Sasi itu hendaknya dianggap selesai. Jika Senapati Sawung Tiwuh akan emeng ambil tindakan terhadap anaknya, itu adalah persoalannya. Ia emeng merasa perlu untuk mendidik anaknya agar eme menjadi seorang yang baiklah berkata Arya Kuda Cemani kepada anak-anaknya pada kesempatan yang lain. Seperti yang diperintahkan oleh Manggala Gajah Saraya, Maka sepekan kemudian anak-anak muda yang dini atakan diterima menjadi pelayan dalam itu pun telah berada kembali di tempat mereka melakukan pendadaran. Seperti yang diperintahkan, maka mereka pun telah emelaporkan diri akan kehadiran em mereka. Tidak seorang pun di antara mereka yang menarik diri. Sebelas orang telah hadir di tempat yang ditentukan, termasuk anak muda bertubuh raksasa itu. Seperti yang telah diniatakan oleh Manggala Gajah Saraya, Maka Mahisap Kukat telah langsung dinyatakan sebagai pemimpin kelompok dari para pelayan dalam yang baru itu. Dalam wisuda yang akan dilakukan beberapa hari kemudian, Maka Mahisap Kukat sudah akan diwisuda em menjadi PM impin kelompok. Beberapa orang pelayan dalam yang tidak sempat menyaksikan pendadaran itu em memang merasa heran. Sejak mereka em memang asuki lingkungan pelayan dalam, belum pernah terjadi, Seorang yeang baru saja diterima langsung diangkat menjadi pemimpin kelompok. Biasanya yeang akan em memang impin sekelompok pelayan dalam yeang baru itu adalah mereka yang sudah lebih tua. Yang telah sekitar 4 tahun menjadi pelayan dalam. Ketika hal itu mereka perbincangkan, Maka beberapa orang pelayan dalam yeang menyaksikan langsung dan bahkan bertugas pada saat-saat berlangsungnya pendadaran Telah em memang berikan penjelasan apa yang telah em mereka saksikan. Satu cerita yeang berlebih-lebihan jawab seorang pelayan dalam yeang telah bertugas lebih dari 5 tahun, Namun yang masih belum mendapat kesempatan untuk mendapatkan jabatan em memang impin sebuah kelompok pelayan dalam. Aku dan beberapa orang kawan serta prajurit menyaksikan sendiri bagaimana ia mampu mengimbangi ketangkasan Manggala Gajah Saraya. Tentu satu permainan dari Manggala Gajah Saraya. Apakah Mahisa Pukat itu masih sana kadangnya bertanya pelayan dalam yeang tidak mau em menerima kenyataan tentang Mahisa Pukat. Sepengetahuanku bukan jawab pelayan dalam yeang menyaksikan langsung pendadaran itu jika kau melihat sendiri, maka pendapatmu tentu akan berubah. Tidak jawab kawannya yang tidak terlibat dalam pendadaran itu Manggala Gajah Saraya dapat saja berbuat. Sesuatu untuk em em berikan kesan agar salah seorang di antara mereka yang ikut dalam pendadaran nampak em em miliki ilmu yang tinggi. Tetapi semuanya itu adalah permainan saja. Jika tidak demikian, kenapa Manggala Gajah Saraya sendiri yang harus melakukan pendadaran? Apakah menurut pendapatnya tidak ada pelayan dalam yeang pantas untuk melakukan pendadaran sebagaimana dilakukan terhadap para peserta yang lain? Pelayan dalam yeang menunggui pendadaran itu berdesis aku bukannya tidak dapat em em nilai pendadaran yang dilakukan oleh Manggala. Menurut pengelihatanku, Mahisa Pukat memang em em miliki kelebihan yang jauh dari para peserta yang lain. Ya, mungkin. Dengan para peserta em emang mungkin. Tetapi dari kami yang sudah bertahun-tahun bertugas sebagai pelayan dalam, kami telah mengalami penempaan ilmu beberapa kali. Hampir setiap tahun kami em melakukan latihan-latihan khusus selama 2-3 bulan selain latihan-latihan yang kami lakukan hampir setiap hari. Kau tentu mampu menilai ke em em puan kita sendiri dibandingkan dengan kemampuan Mahisa Pukat itu. Mungkin ke em em puan kita sebagai pelayan dalam. Kita em emang sudah menguasai segala macam ketentuan dan paugeran yeang ada di dalam istana ini. Kita sudah menguasai tugas-tugas kita seluruhnya. Sedangkan Mahisa Pukat sama sekali belum. Tetapi dalam melahkan nuragan, em mungkin agak lain. Ia em em miliki dasar ilmu yeang cukup tinggi. Aku kurang yerekin akan hal itu jawab kawannya. Pelayan dalam yeang mengikuti pendadaran itu tidak menjawab. Ia segan bertengkar dengan kawan sendiri tentang persoalan yang sulit dicari persesuaiannya. Bahkan ketika kawannya yang lain yang ikut pula menangani pendadaran itu mengatakan hal yang sama, namun pelayan dalam itu masih tidak yakin pula. Terserah akhirnya pelayan dalam yang ikut menangani pendadaran itu melangkah pergi. Aku ingin em melihat apa yang dapat dilakukannya berkata pelayan dalam yang tidak yerekin akan kemampuan Mahisa Pukat itu. Dalam pada itu, maka anak-anak muda yeang sudah diterima menjadi pelayan dalam itu mulai em memasuki barak untuk mendapatkan latihan-latihan dasar serta pengetahuan tentang tugas mereka. Mereka telah ditempatkan di barak khusus yang agak terpisah agar mereka dapat em memusatkan perhatian mereka pada latihan-latihan yang tentu akan terasa cukup berat. Mahisa Pukat yang ada di antara mereka sudah harus mulai mengemban tugasnya sebagai pemimpin kelompok. Namun seperti yang lain, Mahisa Pukat masih harus mengikuti latihan-latihan. Meskipun Mahisa Pukat dianggap em memiliki ilmu yang cukup, tetapi ia harus mengerti dan em memahami keseragaman yang harus dimiliki oleh pelayan dalam. Karena itu, 11 orang yeang em mempunyai lapar belakang dasar ilmu yang berbeda harus mengikuti latihan-latihan agar mereka dapat segera em memiswaikan diri dalam lingkungan pelayan dalam apalagi pengetahuan tentang tugas-tugas mereka serta unggah-ungguh di dalam astana. Mahisa Pukat yang diangkat sebagai pemimpin kelompok SMA sekali tidak dengan semata em ata menunjukkan kelebihannya dari kawan-kawannya selain em menjalankan tugasnya dengan baik yang em memang agak berbeda dengan kawan-kawannya yeang bukan pemimpin kelompok. Namun seperti juga kawan-kawannya Mahisa Pukat mengikuti setiap latihan dan peningkatan pengetahuan em mereka tentang tugas-tugas pelayan dalam. Baru setelah beberapa lama latihan-latihan itu berjalan, serta anak-anak muda yang diterima em menjadi pelayan dalam itu telah em meyakinkan para petugas bahwa em mereka baik secara badani em maupun secara jiwani akan em em pu em mengikuti em asa masa penempaan diri, 11 orang itu telah diwisuda oleh Manggala Gajah Saraya. Mereka secara resmi telah diterima menjadi keluarga pelayan dalam meskipun mereka masih harus tetap berada di dalam barak latihan khusus untuk menjalani latihan-latihan yang berat dan melelahkan. Tetapi anak-anak muda yang em memang sudah mantap untuk em memasuki dunianya itu tidak em ngeluh. Mereka em menjalankan tugas-tugas em mereka dengan penuh gairah dan kemauan yang tinggi. Semakin lama mereka berada di barak latihan, maka kelebihan Mahisa Pukat justru em menjadi semakin nampak, disengaja atau tidak. Para pelatih dalam barak itu semakin merasa segan kepadanya meskipun hal itu tidak diinginkan oleh Mahisa Pukat sendiri. Betapapun ia berusaha untuk em em perlihatkan kemampuan seperlunya saja, namun kadang-kadang di luar kehendaknya, kelebihannya itu pun telah menjuat dengan sendiri nih ah. Manggala Gajah Saraya yang mendengarkan setiap laporan tentang pelayan dalam yang baru itu merasa semakin mantap. Ia em emang berharap bahwa Mahisa Pukat akan dengan cepat em memanjat ke tataran yang lebih tinggi, justru karena ia mengenal Manggala Pelayan Dalam itu sudah mendengar pula bahwa Mahendra dan Arya Kuda Cemani em em punyai hubungan yang khusus justru karena anak-anak em mereka yang sudah saling mengikat meskipun baru tersirat di dalam tingkah laku mereka. Ternyata Mahisa Pukat tidak em em ngecewakan. Bukan saja Manggala Gajah Saraya, tetapi juga ayahnya dan Arya Kuda Cemani. Sampai akhir masa latihan serta pemantapan atas tugas yang bakal diimbannya, Mahisa Pukat tetap menunjukkan kelebihannya. Ia pun telah menunjukkan kemampuannya em em impin sekelompok pelayan dalam yang diterima bersamanya. Ternyata pengalamannya em em impin sebuah padepokan telah em em berikan bekal yang sangat berarti baginya. Ketika masa latihan dasar serta pendalaman tentang tugas-tugas yang harus diimbannya itu sudah selesai, Maka Mahisa Pukat serta sekelompok pelayan dalam itu pun mulai mendapat tugas-tugasnya di istana. Sebagai sekelompok pelayan dalam yang baru, maka Mahisa Pukat dan kelompok niat telah mendapat tugas yang beban tanggung jawabnya tidak terlalu berat. Mereka mendapat tugas untuk menjaga dan melayani lingkungan kesatrian untuk em em bantu sekelompok pelayan dalam yang telah lebih dahulu bertugas di tempat itu. Ternyata tugas yang dibebankan kepada para pelayan dalam yang baru itu tidak terlalu em em ini enangkan. Beban tanggung jawab mereka em emang tidak begitu berat. Tetapi keluarga istana yang masih remaja dan meningkat dewasa yang tinggal di kasatrian itu em em punya sifat dan watak yang berbeda-beda. Ada di antara mereka yang berhati lembut. Tetapi ada pula yang keras dan bahkan kasar meskipun mereka adalah keluarga dekat Seri Maharaja. Namun untunglah bahwa di kasatrian itu tinggal pula seorang pangeran yang sudah setengah baya yang sengaja ditempatkan di kasatrian untuk mengendalikan para keluarga istana yang nakal dan bahkan kadang-kadang sudah mengarah kepada kekasaran. Pangeran Kude Pratama yang bijaksana itulah em merupakan tempat mengadu para pelayan dalam dan petugas lainnya di kasatrian apabila mereka mendapat perlakuan yang kasar dari para penghuninya yang merasa diri mereka keluarga Seri Maharaja sehingga mereka seakan-akan dapat berbuat sekehendak hati mereka. Namun pangeran Kude Pratama mendapat tubuh wenang sepenuhnya oleh Seri Maharaja untuk terbuat Yeang terbaik menurut pertimbangannya atas penghuni kasatrian. Mahisap Pukat dan kelompoknya Yeang bertugas di kasatrian berusaha untuk MNI esuaikan diri. Mahisap Pukat MN merintahkan kepada kelompoknya agar mereka tidak mengambil langkah sendiri jika mereka menghadapi persoalan dengan para kasatrian yang tinggal di kasatrian itu. Adalah tugas kita melayani mereka dan menjaga keselamatan mereka berkata Mahisap Pukat. Para pelayan dalam itu juga mengerti. Tetapi mereka juga MN punyai perasaan dan harga diri sehingga kadang-kadang mereka harus MN ngeluh mengalami perlakuan yang kurang pantas. Mahisap Pukat sendiri, Yeang terbiasa berada di Padepokan sebagai salah satu dari dua orang pemimpinnya, MN rasa kedudukan itu terlalu menekan perasaannya. Bahkan kadang-kadang Mahisap Pukat MN rasa bahwa ternyata tugas-tugas pelayan dalam sama sekali tidak sesuai dengan gejolak jiwanya yang kadang-kadang meledak-ledak. Di dalam tugasnya Mahisap Pukat benar-benar merasa dirinya tidak lebih dari seorang pelayan. Setiap orang di kasatrian dapat memberi perintah apapun juga. Kadang-kadang mereka MN bentak tanpa sebab. Bahkan mengumpat kasar. Sehingga Mahisap Pukat Sempet MN jadi haran. Ia mengira bahwa para penghuni kasatrian itu adalah anak-anak muda yang LN bet, ramah dan MN menghargai orang lain sebagaimana keluarga Sri Maharaja yang sering dilihatnya di paseban. Tetapi di kasatrian mereka seakan-akan orang lain dari yang dilihatnya di paseban itu. Tetapi Pangeran Kudep Pratama ternyata mampu MN berikan tuntunan kepada para pelayan dalam termasuk Mahisap Pukat. Namun juga mengendalikan para penghuni kasatrian. Dari para petugas yang lama Mahisap Pukat dan para pelayan dalam yang lain telah mendengar pengalaman mereka, sehingga mereka dapat menempatkan diri MN sebaik-baiknya. Tetapi pada satu kesempatan Mahisap Pukat pulang menemui ayahnya, maka ia pun telah menyatakan keluhan-keluannya. Bagi Mahisap Pukat ternyata bahwa hidup di Padepokan terasa jauh lebih baik daripada berada di kasatrian. Kau akan terbiasa dengan tugasmu berkata ayahnya. Kadang-kadang perasaanku MN berontak jawab Mahisap Pukat. Kalian adalah orang-orang baru di kasatrian. Apalagi kalian MN asih muda sehingga penghuni kasatrian itu MN rasa bahwa MN lebih senang berhubungan dengan kalian daripada dengan para pelayan dalam yang lebih tua. Bukan sekedar berhubungan jawab Mahisap Pukat tetapi mereka MN perlakukan kami kadang-kadang di luar batas-batas kesabaran kami. Mereka bukan saja MN bentak, tetapi seorang di antara kawan-kawanku telah dipukulnya. Kawanku itu M memang tidak MN balas. Bukan karena ia pengecut. Tetapi justru karena ia MN rasa bahwa ia adalah seorang pelayan dalam. Apakah hal itu tidakkah sampaikan kepada Pangeran Kuda Pratama bertanya Mahondra? Ya, terpaksa kami sampaikan. Anak muda yang MN ukul pelayan dalam itu M memang dipanggil dan dimarahi. Tetapi nampaknya hal itu tidak berbekas sama sekali. Demikian ia berada di luar, maka sikapnya telah kembali lagi seperti semula. Mereka terlalu yerekin bahwa kedudukan mereka jauh lebih tinggi dari seorang pelayan dalam jawab Mahisap Pukat. Mahondra menarik nafas dalam-dalam. Ia dapat MN ngerti perasaan anaknya yang terbiasa hidup dalam sebuah padepokan. Namun kemudian Mahondra itu pun berkata Mahisap Pukat. Para kesatria di kesatrian itu adalah anak-anak muda seperti kau dan kawan-kawanmu. Mereka terdiri dari anak-anak muda yang MN punya berbagai macam sifat dan watak. Bukankah di antara mereka yang keras atau katakanlah kasar itu terdapat pula anak muda yang baik dan ramah? Nah, bukankah sifat-sifat seperti itu terdapat di mana-mana? Maksudku, mereka tidak ubahnya dengan anak-anak muda yang lain. Ada yang pantas dicela tetapi juga ada yang seharusnya M memang mendapat pujian. Mahisap Pukat MN ngangguk. Tetapi ia berkata tetapi sifat itu diterapkan atas kami, para pelayan dalam. Itulah yang MN buat darah ini kadang-kadang menggelegak. Mahisap Pukat berkata Mahondra kau M memang harus sering berhubungan dengan Pangeran Kuda Pratama. Ia orang yang baik menurut penilaian ku. Bertanggung jawab dan MN miliki keberanian. Lebih dari itu, ia adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Pangeran itu tentu akan selalu berusaha MN bantu tugas-tugasmu. Apalagi ia MN diserahi tugas untuk mengawasi isi dari kasatrian itu. Mahisap Pukat mengangguk-angguk. Ia MN sependapat bahwa Pangeran Kuda Pratama adalah seorang bangsawan yang baik dan mengerti perasaan dan tugas para pelayan dalam. Tetapi sudah tentu bahwa para pelayan dalam itu tidak akan selalu berada di sekitar Pangeran Kuda Pratama. Seperti petunjuk ayahnya, maka selanjutnya Mahisap Pukat selalu berhubungan dengan Pangeran Kuda Pratama. Apalagi Pangeran Kuda Pratama telah MN berikan kesempatan kepada Mahisap Pukat untuk menemuinya setiap saat diperlukan. Sementara itu para pelayan dalam yang lebih dahulu berada di kasatrian dengan senang hati MN bantu dan ikut MN melecahkan masalah emasalah yang timbul terutama di hati para pelayan dalam. Aku tidak kerasan tinggal di neraka ini berkata anak muda yang bertubuh raksasa. Meskipun perasaan itu ada pula di hati Mahisap Pukat namun Mahisap Pukat sebagai pemimpin kelompok berusaha untuk menenangkan perasaan kawannya yang bertubuh raksasa itu. Kita akan bergayut pada kebaikan hati Pangeran Kuda Pratama berkata Mahisap Pukat suatu ketika maka kita akan terbiasa dengan keadaan ini atau keadaan ini akan perlahan-lahan berubah. Apalagi yang berubah bertanya pelayan dalam bertubuh raksasa itu. Mahisap Pukat termangu emangu sejenak. Meskipun agak keragu ia pun menjawab kita berharap sikap anak-anak muda di kasatrian ini dapat berubah. Mereka sudah berada di kasatrian ini sejak mereka meningkat remaja. Tetapi sikap mereka masih saja seperti itu. Aku tidak yakin bahwa sikap M mereka akan dapat berubah. Seandainya perubahan itu terjadi, tentu sudah lama terjadi. Tetapi M menurut para pelayan dalam yang terdahulu bertugas di ini, mereka M emang bersikap seperti itu. Sejak dahulu dan agaknya akan sampai saatnya M mereka meninggalkan kasatrian. Tetapi YG datang kemudian akan bersikap seperti mereka juga. Ankuh, merasa dirinya berkuasa dan menganggap kita tidak lebih budak-budak rendah yang tidak berharga. Sudahlah potong Mahisap Pukat aku akan mencari jalan bersama-sama dengan pemimpin kelompok pelayan dalam yang terdahulu bertugas di sini. Kami akan menemui dan mohon petunjuk pangeran kuda peratama. Aku M meragukan perubahan yang diharapkan terjadi. Aku sebenarnya agak menyesal, kenapa aku memasuki lingkungan ini. Kenapa aku tidak menjadi seorang prajurit saja. Aku lebih senang dilemparkan ke M dan pertempuran daripada duduk di serambi kasatrian ini sekedar untuk dibentak-bentak. Mahisap Pukat menepuk bahu anak muda bertubuh raksasa itu. Katanya percayalah. Aku akan mencari jalan. Anak muda bertubuh raksasa itu M memang diam. Tetapi terasa hatinya masih bergejolak. Meskipun ketika ia mendapat latihan khusus, ditempa badani dan jiwani, beangan tugas sebagaimana dialami itu sudah disebut-sebut, tetapi ketika ia benar-benar harus M mengalami, maka hatinya ternyata telah bergejolak. Dalam pada itu, Mahisap Pukat M memang mencari kero untuk dapat sedikit pun M mengurangi tekanan perasaan para pelayan dalam itu karena sikap para penghuni kasatrian. Meskipun ada di antara mereka yang baik, ramah dan lembut, namun perbandingannya lebih kecil daripada mereka yang nakal, keras dan bahkan kasar. Seperti Yeang dijanjikan, maka Mahisap Pukat telah MNM UI pemimpin kelompok pelayan dalam yang telah bertugas lebih dahulu. Mereka tidak lagi terdiri dari anak-anak muda sebagaimana kelompok Yeang dipimpin oleh Mahisap Pukat. Sebagian mereka adalah orang-orang Yeang telah meningkat meninggalkan usia mudanya. Di antara mereka pada umumnya sudah berkeluarga dan MNM punya 1-2 orang anak. Justru karena Yeang datang kemudian adalah anak-anak muda, maka Yeang kemudian seakan-akan mendapat beban lebih berat adalah anak-anak muda itu. Para penghuni kasatrian itu lebih ringan MNM berikan perintah, MNM bentak dan berlaku kasar terhadap pelayan dalam yang lebih muda daripada yang sudah berumur lebih banyak itu. Dengan pemimpin kelompok pelayan dalam Yeang terdahulu bertugas di kasatrian, Mahisap Pukat mengadakan beberapa pembicaraan. Pelayan dalam YG bertugas di kasatrian harus meningkatkan kewibawaan mereka dihadapan para penghuni kasatrian tanpa dianggap menentang atau MNM berontak terhadap mereka. Ketika keduanya mendapatkan kesepakatan, maka keduanya telah menghadap Pangeran Kudep Ratama untuk menyampaikan rencana mereka apabila Pangeran Kudep Ratama MNM perkenankan. Pangeran Kudep Ratama justru tersenyum mendengar rencana itu. Sambil mengangguk-angguk kak ia berkata rencana yang baik. Agaknya rencana ini datang dari Yeang muda-muda karena sebelumnya belum pernah ada rencana seperti ini. Benar Pangeran jawab pemimpin kelompok pelayan dalam Yeang terdahulu meskipun hal-hal yang sama pernah kami rasakan sebelumnya, namun kami tidak berpikir untuk mengambil langkah-langkah seperti yang direncanakan oleh Mahisap Pukat. Ternyata pendapatnya itu baik. Wibawa pelayan dalam akan naik tanpa menyakiti hati para penghuni kasatrian. Baiklah. Aku akan mengaturnya berkata Pangeran Kudep Ratama pada hari yang ditentukan, maka latihan khusus sebagaimana kalian rencanakan itu akan dilaksanakan di halaman belakang kasatrian. Kedua orang pemimpin kelompok pelayan dalam Yeang bertugas di kasatrian itu mengucapkan terima kasih. Sementara mereka menunggu waktu yang akan ditentukan oleh Pangeran Kudep Ratama, maka mereka telah M.M. persiapkan pelaksanaannya. Ternyata Pangeran Kudep Ratama telah M.M. ngambil waktu yang terbaik yang dapat dipilihnya. Pada saat Pangeran Kudep Ratama M.M. peringati hari dan pasaran saat Pangeran itu M.M. memasuki dan tinggal di kasatrian sambil M.M. ngemban tugasnya M.M. ngawasi para penghuni kasatrian itu genap 8 tahun, maka Pangeran Kudep Ratama akan mengadakan semacam peringatan kecil-kecilan di halaman belakang kasatrian. Kita adalah kesatria-kesatria Singasari berkata Pangeran Kudep Ratama ciri dari sifat kesatria bukanlah mengagungkan diri, sombong dan M.M. rendahkan orang lain. Tapi salah satu dari ciri seorang kesatria adalah melindungi mereka yang lemah. Untuk itu kita harus M.M. miliki kekuatan. Juga para kesatria. Tetapi karena acara seperti ini baru diselenggarakan untuk pertama kali, maka yang akan tampil kali ini adalah para pelai andalam. Meskipun mereka bukan penghuni kasatrian, tetapi mereka juga kesatria-kesatria Singasari. Karena ciri kesatria bukan di mana ia tinggal atau anak siapa mereka itu. Anak-anak muda dan remaja yang tinggal di kasatrian itu sebagian sama sekali tidak mendengar kata-kata Pangeran Kudep Ratama. Mereka datang untuk ikut beramai-ramai, makan bersama dan bergurau di antara mereka. Mereka tidak begitu M.M. perhatikan acara-acara apa yang akan ditampilkan dalam peringatan itu. Yang mereka tunggu-tunggu adalah seuguhan yang tentu akan menenangkan mereka. Sementara itu Pangeran Kudep Ratama pun berkatanah, sebelum kalian akan mendapat hidangan yang tentu kalian senangi, para pelayan dalam Yeang bertugas di kasatrian akan menunjukkan kemampuan mereka. Jika kalian, para kesatria Singasari Yeang tinggal di kasatrian ingin turun ke gelanggang, kalian akan mendapat kesempatan, meskipun seperti yang sudah aku katakan, bahwa Yeang akan tampil kali ini terutama adalah para pelayan dalam. Pernyataan itu agaknya dapat sedikit M. menarik perhatian. Tetapi seorang Pangeran Yeang meningkat dewasa tiba-tiba berteriak paman, apa yang dapat M. mereka tunjukkan di hadapan kami? Latihan M. M. asak seur dan laut paut? Membuat M. inuman paling manis dengan gula Yeang paling sedikit? Atau latihan M. M. bawan nampan untuk menghidangkan makanan kepada kami sekarang ini? Anak-anak muda penghuni kasatrian itu tiba-tiba tertawa berkepanjangan. Seorang yang lain berteriak kami sudah mulai lapar paman. Baiklah berkata Pangeran Kude Pratama kalian akan melihat, siapakah pelayan dalam yang sebenarnya? Apakah mereka M. emiliki kemampuan M. memasak, M. embawa nampan untuk menghidangkan seuguhan atau sekedar terkantuk-kantuk di serambi kasatrian? Atau K. emmpuan sebagai seorang laki-laki? Seorang kesatria Yeang sanggup melindungi orang-orang yang lemah dan melindungi kalian yang tinggal di kasatrian. Kenapa kami harus dilindungi? Kami eme miliki kemampuan olahkan huragan. Sedang mereka hanyalah para pelayan. Bukan prajurit, berkata salah seorang di antara mereka. Karena itu, marilah kita lihat apa Yeang dapat mereka lakukan berkata Pangeran Kuda Pratama. Beberapa macam pertanyaan telah timbul di hati anak-anak muda itu. Para bangsawan muda itu mulai eme menjadi jengkel. Mereka tidak tahu maksud Pangeran Kuda Pratama. Namun dalam pada itu, Pangeran Kuda Pratama lah Yeang kemudian seakan-akan tidak menghiraukan para bangsawan muda itu. Ia mulai bertepuk tangan. Seorang pelayan dalam telah datang mendekat dengan sebuah teombak pendek di tangan. Pelayan dalam itu berdiri tegak di hadapan Pangeran Kuda Pratama. Mulailah berkata Pangeran Kuda Pratama. Pelayan dalam itu mengangguk haormat. Kemudian eme membawa tombak pendeknya melangkah ke tengah-tengah arena di halaman belakang kasatrian yang dikelilingi oleh anak-anak muda penghuni kasatrian itu. Hi, apa Yeang akan dilakukannya teriak seorang bangsawan Yeang masih sangat muda. Dikiranya yang dibawanya itu galah jemuran pakaian teriak Yeang lain. Anak-anak muda itu tertawa. Mereka eme memang selalu melihat pelayan dalam Yeang bertugas di kasatrian itu eme membawa senjata. Mereka pun tahu bahwa para pelayan dalam itu bertugas untuk berjaga-jaga dan eme melindungi istana dan isinya jika terjadi sesuatu. Tetapi mereka menganggap bahwa pelayan dalam bukan prajurit sebagaimana yang mereka ketahui. Kemampuan eme mereka tentu hanya sekedarnya saja. Tidak berkemampuan sebagaimana seorang prajurit. Sekarang mereka melihat seorang pelayan dalam berdiri dengan teombaknya. Tombak yang setiap hari dibawanya hilir mudik di pintu-pintu gerbang kasatrian. Namun pelayan dalam itu seakan-akan tidak eme pedulikan teriakan-teriakan itu. Demikian pula pangeran kuda Pratama yang duduk tenang di tempatnya. Aku sudah lapar teriak seorang bangsawan muda. Yang terdengar adalah suara tertawa gemuruh. Namun dalam pada itu, pelayan dalam itu mulai menggerakkan tombaknya perlahan-lahan. Diputarnya teombaknya di sekitar badannya semakin lama semakin cepat. Kemudian pelayan dalam itu mulai eme eme permainkan teombaknya. Diperlihatkannya unsur-unsur gerak yang menarik dalam ilmu senjata khusus niat tombak pendek. Tombak itu seakan-akan menangkis serangan yang datang, namun kemudian dengan satu putaran, tombak itu seakan-akan menggeliat dan tiba-tiba saja eme menusuk ke arah jantung lawannya. Para bangsawan muda yang semula mentertawakan sikap pelayan dalam itu mulai terdiam. Mereka eme emang tidak mengira bahwa pelayan dalam itu mampu bermain-main dengan tombak yang setiap hari dibawanya kian kemari selama mereka bertugas. Mereka yang sering lihat para prajurit yang bertugas di luar istana dan di longkangan-longkangan terpenting selalu menganggap bahwa prajurit itu eme eme miliki kemempuan untuk bermain dengan senjatanya karena eme mereka seakan-akan telah menyatu dengan senjatanya itu. Tetapi eme mereka tidak menganggapnya demikian bagi pelayan dalam. Meskipun sejak para bangsawan itu masih berada di dalam dukungan pemomongnya, mereka sudah melihat kehadiran pelayan dalam, namun mereka kurang eme memahaminya. Dalam keadaan yang paling gawat sekalipun maka yang harus menanganinya adalah para prajurit. Bukan pelayan dalam. Namun para bangsawan muda itu eme emang belum pernah mengalami sesuatu yang parah terjadi di istana Singasari sejak mereka menyayai dari kehadiran mereka di istana itu. Karena itu, maka eme mereka belum pernah eme melihat betapa seorang pelayan dalam eme eme pergunakan senjatanya untuk benar-benar bertempur untuk melindungi istana dan isinya. Di antara para penghuni kesatrian itu eme emang masih ada yang teringat bagaimana hauruhara melanda istana Singasari di saat-saat sebelum Seri Maharaja bertahta bersama adik sepupunya yang mendampinginya sebagai Latu Angabaya. Tetapi mereka tidak ingat lagi apa yang dilakukan oleh para pelayan dalam. Yang mereka ingat meskipun sudah tidak jelas lagi adalah adanya dua kelompok kekuatan yang bermusuhan. Orang-orang sinelir dan orang-orang rajasa. Para prajurit ternyata tidak dapat mengatasi ini ah. Bahkan kelompok-kelompok itu yang ternyata berada di bawah perintah Seri Ranggawuni dan Mahisa Cempaka telah berhasil menyingkirkan toh jaya dari tahta Singasari, bahkan kemudian ternyata telah meninggal. Mereka tidak ingat apa yang telah dilakukan oleh pelayan dalam Singasari. Tetapi kemudian Mereka melihat seorang pelayan dalam yang M.M. perlihatkan kemampuan mereka dalam olahraga senjata. Tombak pendek di tangannya itu kemudian berputar seperti baling-baling. Melingkar, terayun, menebas dan M. mematuk dengan garangnya. Sementara kaki pelayan dalam itu berloncatan dengan tangkasnya. Namun para bangsawan muda yang ada di Kasatrian itu menganggap bahwa hal itu hanyalah satu kebetulan saja. Tidak semua pelayan dalam mampu berbuat demikian. Bahkan mungkin seluruh pelayan dalam yang ada di Kasatrian itu hanya seorang saja yang dapat bermain senjata. Namun ternyata dugaan itu keliru. Ketika pelayan dalam itu selesai bermain tombak, maka telah M.M. memasuki arena dua orang pelayan dalam. Seorang bersenjata tombak dan seorang bersenjata pedang dan perisai di tangan kiri. Setelah M.M. beri hormat dan mendapat isyarat dari Pangeran Kuda Pratama, maka kedua orang pelayan dalam itu segera M.M. pertunjukkan kemampuan M.M.M. mereka. Mereka telah melakukan satu pertandingan yang mendebarkan. Seakan-akan mereka yang ujung-ujung bertempur dengan M.M. Pergunakan senjata M.M. mereka yang uyung-ujungnya benar-benar tajam. Jika ujung-ujung senjata itu benar-benar menyentuh kulit maka kulit itu tentu akan terluka. Namun kedua orang pelayan dalam itu ternyata cukup tangkas. Keduanya berloncatan saling M.M. ni erang dan menghindar. Menangkis dan menepis serangan lawan. Anak-anak muda yang tinggal di Kasatrian itu menjadi semakin tercenung di tempat mereka. Mereka tidak M.M. ngira bahwa para pelayan dalam itu mampu melakukan permainan seperti itu. Ternyata bahwa mereka juga M.M. miliki K.M.M. puan sebagaimana seorang prajurit. Karena itu, maka hati M.M.M. menjadi berdebar-debar. Apalagi mereka yang merasa sering melakukan kekasaran atas para pelayan dalam. Apalagi kemudian ketika pelayan dalam yang lain menunjukkan kemampuan mereka berdua. Bermain senjata di atas punggung kuda dan beberapa jenis ketangkasan yang lain. Sebenarnya lah para bangsawan muda itu benar-benar terpukau. Mau tidak mau mereka harus menghargai kemampuan para pelayan dalam itu. Namun dalam pada itu, sekelompok bangsawan yang berada di sudut justru agak di belakang telah saling berbisik. Seorang di antara mereka adalah seorang bangsawan muda yang M.M. miliki kelebihan dari para bangsawan yang lain. Anak muda itu dianggap sebagai anak muda yang M.M. miliki kemampuan tertinggi di antara mereka. Anak muda yang paling disegani oleh anak-anak muda seisi kasatrian itu. Para bangsawan yang ada di sekitarnya, yang menjadi berdebar-debar tetapi juga merasa tersinggung melihat kemampuan para pelayan dalam itu telah M.M. menggelitik. Bangsawan muda yang dianggap M.M. miliki kemampuan tertinggi itu. Kita harus M. menunjukkan bahwa yang mereka lakukan itu bukan satu hal yang mustahil berkata salah seorang di antara mereka. Apa yang harus aku lakukan bertanya anak muda yang sebelumnya dianggap anak muda yang M.M. miliki kemampuan tertinggi di kasatrian. Iyalah M.M. telah M.M. ukul seorang di antara pelayan dalam yang baru saja bertugas di kasatrian itu. Turunlah ke gelanggang. Tantanglah pelayan dalam M.M. ilmunya tertinggi. Jika kau M.M. ngalahkannya, maka yang lain tidak akan berani meniombongkan dirinya dengan bermain-main di hadapan kita seperti yang mereka lakukan itu. Bangsawan muda itu M.M.M. menjadi ragu-ragu. Ia melihat bahwa para pelayan dalam M.M. juga masih muda itu M.M.M. miliki kemampuan yang mantap. Tetapi karena para bangsawan muda yang lain selalu menggelitiknya, maka akhirnya bangsawan muda itu pun bangkit berdiri dan berteriak cukup. Hentikan permainan yang tidak berarti itu. Pangeran Kuda Pratama berpaling ke arah suara itu. Ia melihat bangsawan muda yang telah bangkit berdiri itu. Pangeran Kuda Pratama menarik nafas dalam-dalam. Ia M.M. memang berharap bahwa para bangsawan M.M. udah itu M.M. rasa tersinggung dan M.M. mencoba untuk M.M. menjajagi kemampuan para pelayan dalam itu. Karena itu, M.A. K.Pangeran Kuda Pratama itu pun berkata Marilah. Kemarilah. Katakan sekali lagi, apa yang kau kehendaki atas para pelayan dalam itu. Bangsawan muda itu melangkah maju. Beberapa orang yang lain telah mendorongnya sambil berdesis lakukan. Lakukan. Tantang Yeang terbaik di antara mereka. Bangsawan muda itu M.M.M. melangkah maju mendekati Pangeran Kuda Pratama. Katanya Paman. Hentikan permainan Yeang tidak berarti apa-apa itu. Untuk apa sebenarnya M.M. mereka melakukan itu? Apakah mereka sekedar meniombongkan diri atau apa? Jika saja Yeang dipertunjukkan itu pantas ditonton dengan bobot yang cukup tinggi, maka kami akan berterima kasih. Setidaknya kami akan mendapatkan pengalaman baru dalam melahkan huragan. Tetapi yang mereka lakukan sama sekali tidak M.M. berikan kesan apapun bagi kami yang sudah mendalami olahkan huragan. Kau benar nger berkata Pangeran Kuda Pratama tetapi ada di antara kalian yang masih belum M.M. miliki K.M.M. puan apa-apa. Bagi mereka apa yang telah diperontonkan itu akan sangat berarti. Paman berkata Bangsawan Muda itu aku ingin menunjukkan kepada para pelayan dalam bahwa apa yang mereka lakukan itu bagi kami M.M. merupakan tontonan yang menjemukan. Jadi kau akan M.M. pertunjukkan di hadapan kami kemampuan muolahkan huragan? Marilah, mulailah bermain di arena. Apakah kau M.M. merlukan seorang kawan bertanya Pangeran Kuda Pratama? Ya, jawab Bangsawan Muda itu aku M.M. merlukan seorang kawan bermain. Pelayan dalam yang terbaik di antara mereka. Baiklah berkata Pangeran Kuda Pratama kemudian aku akan M.M. persilahkan Mahisap Pukat untuk menemani Sawung Kemara. Sawung Kemara yang telah menyadap dasar ilmu kanuragan, sehingga mungkin Sawung Kemara akan dapat menunjukkan arti dari olah kanuragan dan mungkin akan sangat berarti bagi para pelayan dalam. Mahisap Pukat yang disebut namanya telah melangkah maju dan berdiri di hadapan Pangeran Kuda Pratama. Sementara itu Sawung Kemara telah berdiri pula di arena. Sambil berdiri tegak menengadahkan dadanya, Sawung Kemara berkatahi. Apakah kau merasa bahwa kau pantas menemani aku dalam permainan ini? Mahisap Pukat yang sebelumnya telah mendapat izin dan persetujuan dari Pangeran Kuda Pratama itu pun berkata ya Pangeran. Aku sudah siap atas izin Pangeran Kuda Pratama. Bangsawan muda itu M.E. ngerutkan dahinya. Ia M.E. nyadari bahwa dirinya M. Asih belum diangkat dengan gelar Pangeran meskipun pada saatnya hal itu akan terjadi. Tetapi ia tidak menghiraukannya. Wajahnya yang terangkat itu M.E. mandang berkeliling. Lalu karanya baiklah. Tetapi jika terjadi sesuatu, itu bukan salahku. Aku sudah berusaha M.E. peringatkanmu. Terima kasih atas peringatan Pangeran. Tetapi bukankah aku ingin sekedar menambah pengetahuanku untuk M.E. memantapkan tugasku? Justru karena aku bertugas di Kasatrian. Baiklah. Marilah. Kita akan bermain M.E. tanpa senjata. Tetapi jika kulitmu tidak cukup lihat, maka jari-jariku akan dapat mengoyak perutmu, berkata Sawung Kemara. Aku mohon agar hal seperti itu tidak terjadi. Bukankah kita sekedar bermain-main berkata Mahisa Pukat? Tetapi kadang-kadang kau mampu melindungi dirimu atau tidak? Jika kau M.E. rasa tidak, maka sebaiknya kita hurungkan permainan ini, agar aku tidak dipersalahkan telah menganiaya seorang pelayan dalam meskipun terjadi di hadapan banyak saksi. Aku akan mencoba melayani Pangeran Jawab Mahisa Pukat. Namun para bangsawan muda itu terkejut. Ternyata di halaman belakang Kasatrian itu telah hadir orang-orang yang tidak diduga sebelumnya. Sesaat sebelum Mahisa Pukat melayani Sawung Kemara, beberapa orang pelayan dalam yang tidak bertugas di Kasatrian itu datang. Seorang di antara mereka yang berdiri di paling depan berdiri tegak beberapa langkah dari Pangeran Kuda Pratama sambil berkata Ratu. Angabaya berkenan hadir untuk menghormati Pangeran Kuda Pratama. Ratu Angabaya bertanya Pangeran Kuda Pratama. Ya jawab pelayan dalam Ratu Angabaya telah berada di pintu gerbang halaman belakang Kasatrian. Pangeran Kuda Pratama pun segera bangkit dan meniongsong Ratu Angabaya yang kemudian em memasuki halaman belakang Kasatrian. Aku ingin em menyaksikan peringatan sewindu kehadiran Pangeran Kuda Pratama di Kasatrian untuk mengemban tugasnya, berkata Ratu Angabaya. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ratu Angabaya berkata Pangeran Kuda Pratama. Nah, sebaiknya acara ini dilanjutkan. Aku tidak akan mengganggu berkata Sri Mahisa Cempaka yang bergelar Narasimha itu. Suasana di halaman belakang Kasatrian itu telah berbah. Semuanya em menjadi diambagaikan MMBku. Mahisa Pukat masih saja berdiri tegak. Demikian pula Sawung Kemara. Bukankah kalian ingin bermain bersama bertanya Ratu Angabaya? Hampir di luar sadarnya Mahisa Pukat pun mengangguk hormat. Dengan nada rendah Mahisa Pukat menjawab Hemba Tuanku. Hamba ingin mendapatkan pengalaman baru dari Pangeran Sawung Kemara. Ratu Angabaya itu tersenyum. Katanya apakah kau anak Mahendra yang bernama Mahisa Pukat? Hamba Tuanku, jawab Mahisa Pukat. Karena itu maka wajahmu em mirip benar dengan wajah Paman Mahendra, berkata Rabu Angabaya. Namun katanya kemudian silahkan. Aku ingin melihat kalian bermain-main untuk mengembirakan Pangeran Kuda Pratama. Pangeran Kuda Pratama tersenyum. Namun ia pun segera em-em persilahkan Ratu Angabaya Mahisa Cempaka yang bergelar Narasimha itu pun KM Udian duduk di sebelah Pangeran Kuda Pratama sambil berkata Marilah. Mulailah. Aku ingin em-engyaksikannya. Para bangsawan muda yang lain pun benar-benar terdiam. Demikian pula Sawung Kemara pun menjadi berdebar-debar. Namun ada pula terpercik kegembiraan di hatinya bahwa Ratu Angabaya akan em-eng nyaksikan kemampuannya setelah ia berguru beberapa lama. Bahkan para bangsawan muda di Kasatrian itu em-eng anggapnya sebagai seorang ye yang terbaik di antara mereka. Meskipun demikian ada juga sedikit keraguan-raguan di hatinya setelah ia menyaksikan pameran keterampilan para pelayan dalam sebelumnya. Karena ternyata em-rekap pun em-em miliki kemampuan. Demikianlah atas isyarat pangeran kuda Pratama kedua orang ye yang telah berdiri di arena itu pun em-em persiapkan diri. Mahisap pukat yang sudah jauh lebih matang dari bangsawan muda itu telah bersiap untuk sekedar melayani saja. Meskipun demikian bangsawan muda itu kemudian harus merasa bangsa kemampuannya tidak melampaui kemampuan para pelayan dalam. Jika para pelayan dalam lebih banyak mengalah, itu karena kedudukannya yang em-em aksanya berbuat demikian meskipun sebenarnya hatinya tidak ikhlas. Sejenak KM Udian, MAK kedua orang di arena itu telah mulai bergeser. Bangsawan muda itu mulai em-eni erang, sementara mahisap pukat berkisar menghindar. Namun sawung kemara itu telah em-em burunya dengan serangan beruntun. Mahisap pukat sama sekali tidak tergetar oleh serangan-serangan itu. Dengan tangkasnya ia berloncatan menghindar. Meskipun serangan sawung kemarai menjadi semakin cepat. Namun serangan-serangan itu tidak ada yang berhasil menyentuh tubuh mahisap pukat. Untuk mengimbangi serangan-serangan itu, maka sekali-sekali mahisap pukat pun telah menierangnya. Tidak untuk menembis pertahanan sawung kemara, tetapi sekedar untuk em-em berikan imbangan agar permainan itu tidak menjadi berat sebelah dan menjemuhkan. Dengan demikian maka untuk beberapa saat permainan itu em-emang nampak seimbang. Keduanya saling em-eni erang dan menghindar. Para bangsawan muda itu pun menjadi tegang seakan-akan mereka melihat pertempuran em-em sebenarnya dari dua orang em-em miliki kemempuan seimbang. Namun pangeran kuda Pratama masih saja tersenyum-senyum. Ia melihat apa em-em sebenarnya terjadi. Demikian pula beberapa orang pelayan dalam em-em berpengalaman yang mengantar Ratu Angabaya turun ke Kasatrian. Apalagi Ratu Angabaya itu sendiri. Ia tahu pasti apa yang sedang terjadi di Arna itu. Sebenarnya lah bahwa Mahisap Pukat telah em-em biarkan lawannya yang muda itu berbuat apa saja. Bahkan sekali-sekali Mahisap Pukat memancing agar lawannya bertanding semakin sengit. Loncatan-loncatannya menjadi semakin cepat dan panjang, apalagi sawung kemara berusaha untuk secepatnya dapat mengalahkan pelayan dalam yang dianggapnya terlalu sombong itu. Tetapi usahanya itu seakan-akan selalu sia-sia. Serangannya tidak pernah menentu sasaran. Sementara itu pelayan dalam itu masih saja berloncatan dengan tangkasnya. Sawung kemara mulai menjadi gelisah ketika usahanya sama sekali tidak berarti. Serangan-serangannya sama sekali tidak pernah menyentuh tubuh Mahisap Pukat. Sementara Mahisap Pukat masih tetap segar sebagaimana saat em mereka mulai bertanding. Keringat semakin deras mengalir dari lubang-lubang kulit sawung kemara. Sejalan dengan itu, maka tenaganya pun mulai menjadi susut, sementara Mahisap Pukat masih saja em memancing untuk bertanding pada jarak yang panjang. Ketika nafasnya mulai menjadi terengah-engah, maka Mahisap Pukat mulai menggelitiknya dengan sentuhan-sentuhan pada tubuhnya. Meskipun sentuhan-sentuhan itu tidak menyakitinya, tetapi sentuhan-sentuhan itu sangat menggelisahkan. Mahisap Pukat justru em mengisyaratkan bahwa sentuhan-sentuhan itu semakin lama terasa menjadi semakin keras. Ketika tiga ujung jari Mahisap Pukat yang merapat menyentuh pundaknya, maka sawung kemara itu terdorong beberapa langkah surut sambil menyeringai menahan sakit yang mulai meniangat. Tetapi Mahisap Pukat tidak em em burunya. Ia justru berdiri tegak dengan kaki renggang menunggu sawung kemara em em perbaiki kedudukannya ye anggoyah. Sawung kemara em memang segera em em persiapkan diri. Namun kegelisahannya semakin mencengkam jantungnya. Mahisap Pukat memang tidak segera menierang. Selangkah demi selangkah ia maju mendekat, sementara sawung kemara menjadi semakin gelisah. Mahisap Pukat yang menjadi semakin dekat itu seakan-akan em em andanginya dengan metu ik em memancarkan api dendam yang meniorot ke wajahnya. Sementara itu suara langkahnya bagaikan drap gunung yang bergetar mendekatinya. Ia sama sekali tidak melihat bahwa Mahisap Pukat justru tersenyum kepadanya. Langkahnya perlahan-lahan untuk em em beri kesempatan kepada sawung kemara em em persiapkan diri sebaik-baiknya. Namun semakin dekat wajah Mahisap Pukat itu menjadi semakin mengerikan. Seperti seekor serigala yang em em nganga. Dengan taringnya yang tajam, em atanya yang em erah menyala serta lidahnya yang terjulur sambil em menggeram. Sawung kemara tiba-tiba kehilangan kendali atas dirinya. Kegelisahan dan bahkan ketakutan yang mencekam jantungnya em em biwatnya tidak berperhitungan lagi. Dengan serta merta sawung kemara itu berteriak ni aring sambil meloncat menerkam Mahisap Pukat. Ketakutan serta kecemasannya yang semakin besar em em buatnya menjadi sangat garang. Tetapi Mahisap Pukat tidak em em bentur serangan sawung kemara itu. Bahkan dengan cepat Mahisap Pukat menghindar sehingga terkaman sawung kemara tidak mengenai sasaran. Karena itu, justru bangsawan muda itu telah mengerahkan tenaga dan KM em puannya tanpa kendali. Maka demikian terkamannya tidak mengenai sasaran, sawung kemara itu telah jatuh terjerembap. Beberapa orang bangsawan muda yang menyaksikan permainan itu tidak dapat menahan tertawanya. Dengan serta merta mereka tertawa sambil bertepuk tangan. Namun ketika sawung kemara bangkit dan em em mandang berkeliling maka suara tertawa itu telah berhenti dengan sendirinya. Ketika sawung kemarai memandang Ratu Angabaya, maka dilihatnya ia sedang tersenyum em menyaksikannya. Demikian pula pangeran kuda Pratama. Karena itu, maka sawung kemara itu pun menjadi semakin gelisah. Ternyata kemampuan para pelai andalam itu jauh lebih tinggi dari yang diperkirakannya. Ia bukan saja melihat para pelai andalam itu em em pertunjukan kemampuan mereka, tetapi ia sendiri sudah mencobanya. Namun ternyata bahwa kemampuannya agaknya dianggap tidak berarti apa-apa. Pelai andalam yang bernama Mah Isap Bukat itu masih syat tetap tegar dan bahkan keringatnya seakan-akan sama sekali tidak mengembun dari lubang-lubang kulitnya. Ternyata pangeran kuda Pratama melihat kesulitan bangsawan muda itu. Ia pun tidak berniat untuk em em permalukannya dihadapan banyak orang. Ia pun mengetahui bahwa Mah Isap Bukat pun sama sekali tidak berniat untuk meniombongkan diri. Jika permainan itu dilakukan, semata em atah karena Mah Isap Bukat ingin menempatkan kedudukan pelai andalam pada tempat yang sewajarnya dihadapan para bangsawan muda itu. Karena itu, maka pangeran kuda Pratama itu pun kemudian berkata baiklah. Sudahlah. Permainan ini kita hentikan. Sudah terlalu lama kita duduk di sini, sementara hidangan telah disiapkan. Nah, siapa yang tidak setuju jika hidangan yang sudah siap itu disuguhkan sekarang? Hampir serentak anak-anak muda itu menyahut setuju paman, setuju. Perhatian anak-anak muda itu dengan cepat beralih. Mereka kemudian telah berpaling dari arna itu kehidangan yang telah disiapkan. Meskipun demikian, apa yang telah terjadi di arna itu bukannya tidak berkesan sama sekali. Ketika kemudian beberapa orang pelayan M menghidangkan M inuman dan makanan, maka sambil makan bangsawan muda itu mulai M merenung. Mereka mulai menilai penglihatan mereka pada permainan-permainan yang telah dilakukan di arna. Ketika seorang pelayan dalam M M peragakan kemampuannya dalam melahkan nuragan, olah senjata dan bahkan di punggung kuda. Kemudian permainan yang sudah dilakukan antara sawung kemarah dan mahisapukat. Bagaimanapun juga mereka yang menyaksikan permainan itu mengerti bahwa sawung kemarah tidak mampu menundukkan mahisapukat, meskipun em mereka tidak em melihat bahwa mahisapukat mampu em mengalahkan sawung kemarah, namun setidak-tidaknya sawung kemarah tidak dapat menang pula atas mahisapukat. Kehadiran Ratu Angabaya, yang sebenarnya M memang sudah dihubungi oleh pangeran kuda peratama, M M buat peristiwa itu semakin M M bekas di hati para bangsawan muda. Ternyata, Ratu Angabaya menyaksikan langsung betapa para pelayan dalam M M miliki kemampuan jauh lebih baik dari bangsawan muda yang berada di Kasatrian. Bahkan pada kesempatan berikutnya, setelah bangsawan-bangsawan muda yang berada di Kasatrian itu selesai makan dan minum bersama-sama, Ratu Angabaya menganjurkan agar mereka meningkatkan kemampuan mereka. Kalian dapat belajar kepada mahisapukat. Pelayan di alam yang mahisapukat, berkata Ratu Angabaya kecuali kalian yang masih berguru KAI pada beberapa orang guru yang sudah ditunjuk bagi kalian. Tetapi mahisapukat setidak-tidaknya akan dapat menjadi kawan berlatih yang baik atas persetujuan guru kalian masing-masing. Pangeran kuda peratama akan dapat M M bicarakannya dengan guru kalian. Anak-anak muda itu mengangguk-angguk. Kebanyakan dari mereka M memang sedang berguru. Ada tiga orang guru yang ditunjuk bagi para bangsawan muda itu. Namun M asih ada dua orang di antara mereka yang belum mulai berguru. Mereka baru saja melewati usia 12 tahun. Mereka pun termasuk penghuni baru di Kasatrian. Demikianlah, maka untuk beberapa saat lamanya Ratu Angabaya masih saja berada di halaman belakang Kasatrian bersama-sama para penghuni Kasatrian. Ternyata bersama Ratu Angabaya para bangsawan muda itu sempat bergembira bersama-sama. Sikap Yeang di MMMBku sejak kehadirannya, perlahan-lahan dapat dipecahkan karena sikap Ratu Angabaya itu sendiri. Tetapi kegembiraan itu tidak berlangsung terlalu lama. Ratu Angabaya itu pun kemudian minta diri meninggalkan Kasatrian. Ketika acara-acara itu pun selesai, maka sikap penghuni Kasatrian terhadap para pelayan dalam itu pun telah menjadi berubah. Mereka tidak lagi menganggap bahwa para pelayan dalam itu tidak lebih dari para pelayan yang dapat diperlakukan sekehendak hati para bangsawan muda itu. Justru karena mereka mengetahui bahwa para pelayan dalam itu MMMB miliki KMMBuan sebagaimana seorang prajurit, maka mereka pun menjadi agak kesegan karenanya. Sementara itu, yang dikatakan oleh Ratu Angabaya tentang Mahisa Pukat MMMB telah MMMB membulkan pikiran baru bagi Pangeran Kuda Pratama. Dua orang penghuni Kasatrian yang masih baru itu masih belum mulai berguru kepada salah satu di antara tiga orang guru yang ditunjuk bagi para bangsawan muda itu. Karena itu, maka Pangeran Kuda Pratama telah berbicara dengan Mahisa Pukat, apakah ia bersedia untuk menjadi orang keempat yang MMMB berikan tuntunan oleh kanuragan bagi kedua orang bangsawan muda itu. Tetapi bukanlah tugasku hanya sementara di Kasatrian bertanya Mahisa Pukat setiap saat aku dapat dipindahkan ke tempat yang lain. Meskipun kau dipindahkan, tetapi tugasmu tentu masih di sekitar istana ini saja. Kau tidak akan bertugas di tempat lain karenakah seorang pelayan dalam. Jika Sri Maharaja atau Ratu Angabaya setuju, maka kau akan dapat ditetapkan menjadi salah seorang guru di Kasatrian. Itu kalau kau tidak berkeberatan. Tentu saja aku akan MMMB menjalankan segala perintah. Tetapi agaknya hal itu akan dapat menghambat tugas-tugasku sebagai pelayan dalam. Sebagai seorang guru, maka waktuku tentu terikat karena di saat-saat ia yang telah ditetapkan aku harus berada di sanggar. Sementara itu setiap saat aku akan dapat menerima perintah yang harus aku jalankan pula. Jika waktu itu berhimpitan maka aku akan mengalami kesulitan. Sebagai seorang guru aku harus berada di tempat sesuai dengan waktu yang telah aku tetapkan sendiri. Jika aku tidak ada di tempat pada waktu-waktu yang sudah ditentukan itu, maka M. Urit M. Uritku pun tidak akan menghargai ketentuan-ketentuan itu. Bahkan ketentuan-ketentuan yang lain pula. Pangeran Kuda Pratama mengangguk-angguka. Katanya aku M. Engerti. Tetapi bagaimana pendapatmu jika Manggala Pelayan dalam Gajah Saraya kemudian M. Embebaskanmu dari tugas-tugas yang lain dan mengangkatmu M. menjadi pelatih khusus bagi kedua orang anak muda yang masih belum terlanjur diserahkan kepada orang lain itu. Pangeran berkata Mah Isapukat kemudian sebenarnya lah bagaimana menurut pendapat pangeran. Apakah aku pantas untuk menjadi guru dari kedua orang bangsawan muda itu? Aku sudah mendengar beberapa tentang kau, Mah Isapukat. Aku kenal baik dengan A. Ye Ahmu, Ki Mahundra. Aku kenal baik dengan Arya Kuda Cemani. Aku pun tahu meskipun hanya dari pemberitahuan orang lain, apa yang pernah terjadi antara kau dan senapati sawung tuuh. Juga yang telah kau lakukan atas M. Pudamar. Karena itu, maka menurut pendapatku, kau M. Embebaskanmu memiliki kemampuan untuk menjadi salah seorang guru bagi para anak-anak muda penghuni kasatrian ini. Lebih dari itu, kau akan dapat M. Emberikan tuntunan bukan saja dalam olahkanuragan, tetapi juga olahkajuan. Mah Isapukat hanya dapat menundukkan kepalanya. Ternyata pangeran kuda Pratama sudah M. Embebaskanmu memiliki banyak sekali tentang dirinya. Mah Isapukat sama sekali tidak menyadari bahwa pangeran yang bertugas di kasatrian itu menaruh perhatian demikian besarnya kepadanya. Karena itu, maka Mah Isapukat tidak dapat mengelak lagi. Nampaknya pangeran kuda Pratama benar-benar berniat untuk menempatkannya di kasatrian bukan saja sebagai pemimpin kelompok pelaihan dalam, tetapi juga sebagai seorang guru bagi kedua orang bangsawan muda yang masih belum mulai berguru. Karena itu maka Mah Isapukat itu pun kemudian menyerahkan segala sesuatunya kepada kebijaksanaan pangeran kuda Pratama. Namun persoalan lain yang tidak pernah diduga sebelumnya telah terjadi. Rencana untuk menempatkan Mah Isapukat bukan saja sebagai pemimpin kelompok pelaihan dalam, tetapi juga sebagai guru itu telah menimbulkan persoalan pada tiga orang guru yang telah lebih dahulu ada di kasatrian. Apalagi ketika murid M.U.R.T. mereka menceritakan bahwa para pelayan dalam itu M.M.M. miliki kemampuan yang tinggi dan bahkan Sawung Kemara tidak mampu mengalahkan seorang di antara para pelayan dalam itu. M.Puka Menjangan, guru Sawung Kemara yang mendengar cerita tentang pertandingan itu menggeram licik sekali. Anak itu masih terlalu hijau untuk dinilai dari sisi olah kanuragan. Apalagi ketika M.Puka Menjangan itu mengetahui bahwa pelayan dalam yang bertanding melawan Sawung Kemara adalah pelayan dalam yang diusulkan untuk M.M.Bimbing dan dua orang bangsawan yang masih sangat muda di antara para bangsawan yang ada di kasatrian itu. Dengan nada marah M.Puka Menjangan berkata anak Y.M.Baru mampu mengimbangi Sawung Kemara itu sudah dianggap M.M.m. umpuni dan diusulkan untuk M. menjadi guru dari kedua orang bangsawan muda yang baru tumbuh itu. Kedua orang guru yang lain, Y.M.Bersama-sama dengan M.Puka Menjangan M.M.Bimbing Para bangsawan muda itu sependapat dengan empu kamenjangan, bahwa pelayan dalam itu dianggap masih belum waktunya untuk menjadi salah seorang guru bagi kedua orang bangsawan yang masih terlalu muda itu. Keduanya adalah anak yang baik, yang eme miliki hari depan yang cerah jika mereka berada di bawah bimbingan tangan yang baik. Karena itu, aku eme rasa berkeberatan jika keduanya akan dibimbing oleh pelayan dalam yang baru datang dan eme miliki kemampuan seimbang dengan sawung kemarah. Ternyata keberatan empu kamenjangan itu benar-benar disampaikan kepada pangeran kudek peratama empu kamenjangan eme menganggap bahwa pengusulan mah isap bukat itu terlalu tergesa-gesa. Tetapi kedua anak itu sudah semakin besar. Ia tumbuh menjadi remaja yang harus meninggalkan dunia anak-anaknya. Pangeran benar jawab empu kamenjangan keduanya eme memang harus mulai. Yang kami maksudkan dengan tergesa-gesa bukan kapan keduanya harus mulai. Tetapi penunjukkan pelayan dalam itu. Apakah tidak ada orang lain yang lebih baik dari pelayan dalam itu? Apakah di antara kami bertiga tidak mampu eme bimbing kedua orang bangsawan muda itu sehingga harus ditunjuk orang lain yang masih diragukan kemampuannya? Pangeran kudek peratama menarik nafas dalam-dalam ia tidak mungkin menyebut apa saja yang telah dilakukan oleh mah isap bukat, karena hal itu tentu tidak diinginkan oleh mah isap bukat sendiri yang kemudian dikenalnya sebagai seorang ye yang rendah hati. Tetapi pangeran kudek peratama itu harus eme menjawab katanya empu kamenjangan. Kedua anak-anak itu masih melangkah pada tataran permulaan. Seandainya mah isap bukat masih belum eme punya kemampuan cukup tinggi bukankah apa ye yang dimilikinya itu sudah cukup bagi kedua anak-anak itu? Pangeran jawab empu kamenjangan justru keduanya masih sedang tumbuh. Keduanya eme merlukan tuntutan yang terbaik agar landasan ye yang tersusun dalam diri mereka adalah landasan ye yang terkuat bagi mereka. Apalagi menurut pengamatan kami, kedua orang bangsawan muda itu eme miliki dasar ye yang sangat kuat, sehingga jika eme mereka mendapatkan bimbingan ye yang terbaik, maka keduanya akan dapat menjadi orang ye yang terbaik pula. Pangeran kudep ratama mengangguk-angguk. Tetapi ia pun kemudian eme menjawab aku sependapat empu. Tetapi biarlah kami mencobanya. Apakah mah isap bukat dapat melakukan tugasnya dengan baik atau tidak? Kami sudah eme mbicarakannya pangeran. Kami meragukannya. Pangeran kudep ratama itu termangu emangu sejenak. Tetapi ia sama sekali tidak ingin merubah niatnya untuk menyerahkan kedua orang anak ye yang sedang tumbuh itu kepada mah isap bukat. Keduanya harus tumbuh dan berkembang dengan baik. Bukan saja menjadi anak muda yang bertandasan ilmu yang baik, tetapi juga sifat dan wataknya. Karena itu, maka katanya kemudian empu. Aku sudah berbicara dengan Ratu Angabaya dan bahkan sudah disampaikan pula kepada Seri Mah A Raja. Ternyata baik Ratu Angabaya maupun Seri Mah A Raja tidak berkeberatan untuk menyerahkan kedua bangsawan muda itu kepada mah isap bukat. Tetapi baik Ratu Angabaya maupun Seri Mah A Raja belum mengetahui siapakah mah isap bukat itu. Jawab Empu Kamenjangan. Ratu Angabaya menyaksikan permainan para pelayan dalam itu di halaman belakang Kasatrian Jawa Pangeran Kuda Pratama. Sayang, kami tidak mendapat kesempatan hadir waktu itu. Seandainya saja kami hadir, mungkin kami dapat emang berikan pendapat kami lebih terperinci tentang pelayan dalam itu berkata Empu Kamenjangan. Pangeran Kuda Pratama mengangguk-angguk kecil. Katanya tetapi aku dan Ratu Angabaya hadir waktu itu. Kami melihat apa yang dilakukan oleh para pelayan dalam termasuk mah isap bukat. Jika saja kami juga melihatnya desis Empu Kamenjangan. Tanda kurang. Apakah Empu tidak percaya kepadaku dan kepada Ratu Angabaya serta beberapa orang perwira pelayan dalam yang menyertai Ratu Angabaya waktu itu? Apakah Empu tidak mengakui bahwa aku dan Ratu Angabaya juga eme miliki kemampuan olahkanuragan sebagaimana Empu Kamenjangan? Empu Kamenjangan terkejut mendengar pertanyaan itu. Dengan tergesa-gesa Empu Kamenjangan menjawab tentu, tentu pangeran. Pangeran dan Ratu Angabaya eme miliki kemampuan yang tinggi. Sepertinya ada bagian cerita yang terlewat di buku. Aslinya, ternyata semakin lama anak-anak yang masih terlalu muda itu pun semakin tertarik dengan permainan-permainan yang dilakukan bersama mah isap bukat. Bukan saja setiap pagi berlari-lari dan bekejaran di halaman belakang Kasatrian, tetapi mah isap bukat kadang-kadang telah eme bawa eme mereka keluar istana. Dengan wujud dan pakaian orang kebanyakan, keduanya kadang-kadang telah menempuh perjalanan yang agak panjang. Bahkan mendaki bukit-bukit kecil. Melihat alam yang luas dari lereng pebukitan. Satu hal yang jarang sekali mereka lakukan sebelumnya. Ternyata alam itu sangat menarik bagi keduanya. Mahisa Pukat sering eme menceritakan betapa luas niya alam ini. Terdiri dari ngarai, el embah, bukit-bukit dan bahkan gunung-gunung yang tinggi yang nampak dari kejauhan. Jauh di belakang cakrawala lautan yang luas terbentang seakan-akan tanpa tepi. Di malam hari kita melihat bintang-bintang di langit berkata Mahisa Pukat. Menarik sekali desis salah seorang dari kedua orang anak muda itu. Semakin kalian menjadi besar, maka harus semakin banyak yang kalian lihat. Bukan saja alam yang mengagumkan ini. Tetapi kalian juga harus semakin dekat dengan pencipta alam ini, berkata Mahisa Pukat. Kemudian, kedua bangsawan muda itu mengangguk-angguk. Ternyata alam telah eme memberikan kesan yang lain dari sekedar eme melihat istana, halaman yang dibatasi oleh dinding-dinding istana dan bilik-bilik yang dihiasi dengan perobot yang mahal. Namun Mahisa Pukat tidak saja mengajak mereka melihat lembah dan lereng-lereng pegunungan ia yang hijau segar. Tetapi Mahisa Pukat juga mengajak kedua bangsawan muda itu eme memasuki padukuhan-padukuhan kecil. Mereka sempat melihat kehidupan rakyat Singasari. Melihat rumah-rumah bambu beratap ilalang. Anak-anak yang telanjang berlari-larian di sepanjang PM Matang eme ngejar kambing yang eme mereka gembalakan. Kehidupan di padasan itu eme memang eme nimbulkan beberapa pertanyaan di hati bangsawan-bangsawan muda itu. Pakaian mereka yang kusut. Tubuh mereka yang kekurus-kurusan. Namun keiluannya melihat wajah-wajah ye yang cerah anak anak pada san ye yang duduk sambil meniup seruling di saat kambing dan lembu mereka makan rumput segar di arah-arah yang hijau. Ternyata kehidupan itu beraneka desis salah seorang bangsawan muda itu. Ya sahut ye yang seorang lagi di istana kita melihat segalanya seakan-akan hanya senada. Tetapi dalam kehidupan yang lebih luas kita eme melihat warna-warna yang berbeda-beda. Itulah yang eme menarik. Dan jiwa kita pun akan menjadi semakin kaya. Pandangan kita akan luas karena penglihatan kita juga semakin banyak dan beraneka itulah sahut Mahisa Pukat. Keduanya justru eme menjadi semakin senang bergaul dengan Mahisa Pukat. Bahkan kadang-kadang tanpa mengatakan siapa mereka sebenarnya, Mahisa Pukat mengajak eme mereka berhubungan dengan orang-orang di Padesan. Berbicara dengan eme mereka dan eme ngetahui serba sedikit seluk-beluk kehidupan mereka. Ternyata pengetahuan itu merupakan kelebihan bangsawan-bangsawan eme udah itu dari bangsawan-bangsawan yang lain ye yang lebih tua. Dengan pandangan ye yang lebih luas dan beraneka itulah, maka permainan kedua anak itu pun menjadi berkembang. Mereka eme miliki keterampilan mendaki lereng-lereng pebukitan. Menuruni lembah-lembah yang terjal. Kaki mereka pun eme menjadi semakin kuat dan telapak kaki eme mereka menjadi menebal. Selain mengamati eme manjat dan menuruni lereng dan lembah-lembah pegunungan, maka eme mereka pun diajak oleh Mahisa Pukat untuk eme eme perhatikan berjenis-jenis binatang di tepi-tepi hutan. Mereka sempat melihat bagaimana seekor kera dengan terampil eme manjat pepohonan. Seekor kelinci yang berlari dengan cepat menyusup di antara gerumbul-gerumbul liar menghindari duri-duri tajam. Seekor anak kambing yang berloncatan dan berlari-lari di lereng bukit salding eme ngejar. Seekor ulari yang dengan diam-diam dan licik mengintai mangsanya menyusup tanpa menimbulkan keributan. Mereka juga eme mandang dan mengamati burung-burung di langit. Burung sikatan yang lincah dengan cekatan. Burung serigunting yang mampu menantang dan melawan burung-burung yang lebih besar dan kuat. Burung bangau yang lamban tetapi sangat sabar eme menanti mangsanya sambil berdiri fli sebelah kakinya di pinggir rawa-rawa. Ternyata semuanya itu tidak pernah diperhatikan oleh bangsawan-bangsawan yang lain di Kasatrian. Tetapi Mah Isap Pukat juga menganjurkan agar kedua orang muridnya itu mengikuti kegiatan yang dilakukan di Kasatrian. Keduanya juga belajar menari seperti yang lain. Belajar unggah-ungguh sesuai dengan adat dan kebiasaan mereka, meskipun sebagian dari anak-anak emuda itu hanya mengetrapkannya dalam pertemuan-pertemuan resmi atau jika mereka menghadap di istana, karena apa yang emereka lakukan sehari-hari di Kasatrian di luar pengamatan pangeran kuda Pratama sama sekali tidak lagi emengingat unggah-unggah dan tatanan yang seharusnya berlaku. Meskipun demikian, ternyata kedua orang anak yang baru eme memasuki masa remajanya itu menjadi agak asing dari anak-anak muda penghuni Kasatrian Ye yang lain. Justru karena keduanya berada dalam asuhan seorang guru yang lain dengan eme eme pergunakan kereye yang lain pula dalam menuntun kedua murid-muridnya itu. Kedua orang remaja itu eme emang merasa keterasingan mereka. Keduanya jarang sekali terlibat dalam kegiatan-kegiatan bersama dengan para penghuni Kasatrian Ye yang lain. Mereka kadang-kadang senggah ditinggalkan dan tidak diajak serta apabila para penghuni Kasatrian itu melakukan sesuatu. Ketika hal itu mereka sampaikan kepada Mah Isapukat, maka Mah Isapukat pun eme menasehatkan kepada em mereka, agar mereka bersabar dan berusaha mengikuti semua kegiatan sebanyak-banyaknya. Jika kita tidak eme menjauhi mereka, emak pada suatu saat mereka pun tidak akan eme mencilkan kita. Mereka tahu bahwa kita sama sekali tidak eme eme punya niat buruk terhadap mereka berkata Mah Isapukat. Kedua remaja itu eme emang sudah terlanjur terikat pada Mah Isapukat. Karena itu, maka mereka percaya kepada gurunya Ye yang masih muda itu. Sementara itu, dengan tugasnya Ye yang baru Mah Isapukat menjadi semakin sibuk. Ia tidak saja eme eme impin sekelompok pelayan dalam Ye yang masih baru, tetapi juga harus eme menuntun dua orang rem aja di Kasatrian itu. Tugas Ye yang bukan sekedar main-main, karena ia harus eme eme pertanggungjawabkan hasil niaklah. Kedua remaja itu harus tumbuh dan berkembang menjadi remaja Ye yang baik dan eme menuhi keinginan para bangsawan di Istana Singasari. Setidak-tidaknya keduanya harus eme memiliki kemampuan seimbang dengan yang lain, yang berguru tidak kepada Mah Isapukat. Dengan tugas rangkapnya itu, maka kesempatan Mah Isapukat untuk meninggalkan Kasatrian menjadi semakin sempit. Meskipun demikian, pada saat-saat tertentu ia dapat pulang ke rumah menemui ayahnya dan bahkan juga sekali-sekali sempat menemui Sasi di rumahnya. Meskipun dengan demikian Sasi menjadi jarang bertemu dengan Mah Isapukat, namun Sasi merasa berbangga pula bahwa Mah Isapukat bukan lagi anak muda yang hanya berlalu lalang di jalan-jalan kota raja. Tetapi ia sudah eme eme punya pegangan yang mapan. Meskipun tidak lebih dari seorang pelayan dalam, namun karena ia eme asih muda, maka kesempatan masih luas terbentang di hadapannya. Seandainya Mah Isapukat mampu meniti kesempatan, maka ia tentu akan meningkat pada kedudukan yang lebih baik. Dalam pada itu, setelah beberapa lama Mah Isapukat telah mulai dengan dasar-dasar olahkanuragan yang meskipun tidak langsung, tetapi sudah lebih mengarah lagi. Kedua remaja itu diajaknya untuk bertanding kecepatan berlari. Kemudian meloncat setinggi-tingginya yang dapat mereka lakukan. Meloncat pula sejauh-jauhnya. Menggerakkan seluruh anggauta badannya dan menguasai tubuhnya sebaik-baiknya. Baru kemudian, eme mereka diperkenalkan dengan unsur-unsur gerak yang paling sederhana. Kalian tidak usah tergesa-gesa berkata Mah Isapukat kalian masih sangat muda sehingga kalian eme eme punya kesempatan yang sangat luas. Kedua remaja itu eme ngangguk-angguk. Mereka eme emang tidak mengeluh. Mereka lakukan semua petunjuk Mah Isapukat sebaik-baiknya. Bagi Mah Isapukat, kedua remaja itu eme emang berbeda dengan Mah Isha Amping. Mah Isha Amping yang pada dasarnya sudah ditempas sejak kanak-kanak oleh keadaan dan lingkungannya, maka ia eme emiliki beberapa kelebihan dari kedua remaja itu. Meskipun demikian kedua remaja itu pun akan dapat ditempas sehingga eme menjadi remaja yang eme emiliki kelebihan, karena pada dasarnya keduanya adalah remaja yang baik. Berbadan kokoh kuat dan berotak cerdas sehingga Mah Isapukat jarang menemui kesulitan menghadapi keduanya. Pada waktu-waktu selanjutnya, selain unsur-unsur gerak yang masih sederhana, Mah Isapukat pun masih tetap eme eme bawa mereka ke tempat-tempat terbuka. Justru di alam terbuka itu eme mereka menemukan lebih banyak dari sekedar hilir emudik di istana. Dalam waktu yang terhitung singkat, maka Mah Isapukat telah dapat eme melihat perubahan pada kedua remaja tersebut. Tubuh eme mereka nampak menjadi semakin kuat. Gerak eme mereka menjadi cepat dan cekatan. Pernafasan mereka menjadi semakin teratur sementara tubuh eme mereka semakin dapat mereka kuasai dengan baik. Karena itu, maka ketika eme mereka harus eme eme pelajari unsur-unsur gerak pada tataran selanjutnya, maka mereka sama sekali tidak mengalami kesulitan. Perubahan yang terjadi pada kedua remaja itu tidak luput dari perhatian ketiga orang guru anak-anak muda penghuni kasatrian itu. Di dasar hatinya yang paling dalam eme mereka mengakui, bahwa perkembangan kedua orang remaja itu ternyata cukup eme emuaskan. Meskipun tidak meningkat dengan serta emerta. Namun ketiga orang guru anak-anak muda di kasatrian itu telah eme mendemui pangeran kuda pratama untuk eme emberikan wawasan tentang kedua orang remaja itu. Mereka terlalu banyak bermain-main saja berkata salah seorang dari mereka. Namun pangeran kuda pratama menjawab mereka sedang belajar sambil bermain. Tetapi permainan emereka sama sekali tidak bertentangan dengan jalur yeang harus mereka jalani dalam eme nimpa ilmu kanuragan. Aku senang dengan kera yeang dipergunakan oleh Mahisa Pukat. Anak-anak itu sama sekali tidak merasa terpaksa berlatih di sanggar yang tertutup rapat dan pengap. Tanggapan pangeran kuda pratama itu eme embewat empukam jangan dan kawan-kawannya menjadi semakin eme embenci Mahisa Pukat yeang masih belum eme rasa kenal dengan baik itu. Menurut empukam jangan maka Mahisa Pukat ternyata telah mendapat tempat yang paling baik di antara para guru di kasatrian. Meskipun pangeran kuda pratama sudah menjelaskan kepada emereka bahwa kera yang ditempuh oleh Mahisa Pukat itu eme emang masih selalu dalam pengamatan namun agaknya pangeran kuda pratama cenderung eme menganggap bahwa kera Mahisa Pukat itu lebih baik dari kera guru-guru yang lain. Marilah kita lihat bersama-sama berkata pangeran kuda pratama jika ternyata kemudian Mahisa Pukat tidak berhasil dengan caranya, maka segala sesuatunya tentu perlu ditinjau kembali. Kami tentu juga tidak ingin mengorbankan kedua orang remaja yang sedang tumbuh itu. Kasehan emreka berkata empukam jangan mereka akan menjadi korban penjajagan kemampuan Mahisa Pukat. Tentu sekarang kita belum dapat mengatakan demikian jawab pangeran kuda pratama sudah aku katakan. Aku senang dengan kera Yeang ditempuh Mahisa Pukat. Tetapi sudah tentu aku tidak akan melepaskan penilaian Yeang wajar. Karena persoalannya akan menyangkut masa depan dua orang remaja di kasatrian ini. Em puka menjangan eme emang eme ngangguk-angguk. Tetapi di hatinya tersimpan kebencian yang semakin mendalam kepada Mahisa Pukat. Apalagi Mahisa Pukat eme eme pergunakan kera yang lebih disenangi oleh pangeran kuda pratama. Bagaimanapun juga perasaan ketiga orang guru yang lain, namun Mahisa Pukat berjalan terus sebagaimana ia eme memulainya. Ia masih saja eme eme bawa murid-muridnya keluar dinding istana. Apalagi eme puka menjangan dan kedua orang guru Yeang lain seakan-akan tidak eme eme berikan kesempatan untuk berlatih di sanggar. Hampir setiap saat sanggar itu tengah dipergunakan untuk berlatih di bawah bimbingan ketiga orang guru yang sudah lebih dahulu berada di kasatrian. Pangeran kuda pratama eme eme perhatikan perkembangan tuntunan atas penghuni kasatrian itu dengan saksama. Setidak-tidaknya ia melihat ketiga orang guru yang sebelumnya berada di kasatrian itu bekerja lebih keras. Dengan demikian maka anak-anak muda di kasatrian itu pun harus mengikuti perkembangan ketiga orang gurunya. Mereka juga berlatih lebih keras dari yang sudah mereka lakukan. Satu akibat Yeang baik dari kehadiranmu berkata pangeran. Kuda pratama kepada Mahisa Pukat. Ya pangeran jawab Mahisa Pukat. Meskipun setiap kali aku eme minta mereka eme meningkatkan latihan-latihan mereka setiap saat, tanpa ada dorongan seperti kehadiranmu, maka eme pukam enjangan tentu tidak akan menjadi serejin sekarang berkata pangeran kuda pratama. Lalu katanya selanjutnya dengan demikian maka kehadiranmu sudah eme memberikan arti. Tersendiri. Mahisa Pukat tersenyum sambil mengangguk hormat. Katanya agaknya itu adalah arti terpenting dari kehadiranku di sini. Pangeran kuda pratama pun tertawa. Katanya teruskan caramu. Aku senang. Mudah-mudahan kau berhasil. Pangeran berkata Mahisa Pukat setiap saat aku menunggu penilaian pangeran atas keruk yang aku lakukan. Jika keruk itu salah, maka sebelum terlambat, aku harus merubahnya. Sampai sekarang aku tidak eme melihat keberatannya. Namun agaknya kau juga harus sering eme-em pergunakan sanggar itu. Bukankah waktunya sudah terbagi dengan baik? Namun kami jarang sekali mendapat kesempatan itu. Hampir setiap saat sanggar itu terpakai. Bahkan saat-saat yang seharusnya kami pergunakan. Mungkin eme mereka tahu bahwa kami eme emang jarang eme em pergunakan sanggar itu. Tetapi di musim basah, maka kami eme emang harus berlatih lebih banyak di dalam sanggar, berkata Mahisa Pukat. Karena itu sebaiknya waktu yang menjadi bagianmu kau pergunakan seperlunya, agar kesempatan itu tetap dapat kau pergunakan pada saat-saat mendatang. Jika waktumu sudah sering dipergunakan oleh orang lain, maka pada saatnya kau benar-benar tidak eme em punya kesempatan eme em pergunakan sanggar. Mahisa Pukat mengangguk kecil sambil eme menjawab baik pangeran. Aku akan melakukannya. Seperti petunjuk pangeran kuda peratama, maka Mahisa Pukat pun mulai mengambil waktu yang diperuntukkan baginya sepenuhnya. Meskipun mula-mula sedikit menimbulkan persoalan, tetapi akhirnya ketiga orang guru yang lain harus mengikuti petunjuk waktu yang sudah disediakan. Sementara itu, pada kesempatan yang lain Mahisa Pukat masih tetap sering eme em bawa kedua remaja itu keluar istana. Bahkan keluar kota raja. Namun dalam pada itu, Mahisa Pukat merasa sering terganggu oleh para penghuni kasatrian yang sering eme em aksa untuk melihat kedua remaja itu berlatih di sanggar. Justru karena em mereka baru mulai, maka unsur-unsur yang dipelajari. Oleh kedua remaja itu nampaknya eme emang masih terlalu sederhana, sehingga kadang-kadang para penghuni yang lain menganggap bahwa kemajuan yang dicapai oleh kedua remaja itu terlalu lamban. Namun yang mereka lihat hanyalah wujud kewadagannya. Mereka tidak mengerti bahwa tenaga yang tersimpan di dalam unsur-unsur gerak itu jauh lebih berat dari yang dimiliki oleh anak-anak muda yang lain. Dalam pada itu, selain eme em berikan tuntunan kanduragan, ternyata Mahisa Pukat dapat pula eme em bantu kedua remaja itu eme em pelajari kesusastraan, ILMU hitung dan bahkan pengenalan pada tingkat pertama atas bintang-bintang dan musim. Para penghuni kasatrian itu selain eme em punya guru-guru dalam melahkan nuragan, eme mereka juga diwajibkan berguru dalam ilmu-ilmu yang lain. Mereka eme em pelajari kesusastraan, ILMU hitung dan awal dari ILMU perbintangan dan musim serta macam emacam pengetahuan yang lain yang akan berarti sebagai bekal hidup mereka. Tetapi anak-anak muda di kasatrian itu sebagian besar tidak begitu tertarik kepada ILMU pengetahuan yang lain dari ILMU kanuragan. Meskipun mereka terpaksa mengikutinya juga pada waktu-waktu yang telah ditentukan, namun em mereka lambat sekali em em peroleh kemajuan. Berbeda dengan em mereka adalah kedua orang remaja yang kebetulan juga berguru kepada Mah Isapukat. Karena Mah Isapukat sendiri tertarik pada beberapa jenis pengetahuan itu, maka sambil meningkatkan pengetahuannya sendiri, Mah Isapukat sering ikut menunggui kedua remaja itu belajar dan bahkan di saat-saat mereka em menerima pelajaran dari guru mereka dalam bidang y yang lain kecuali kanuragan. Dengan demikian, maka justru Mah Isapukatlah Yeang menjadi paling akrab dengan guru yang em em bimbing kedua remaja itu. Justru karena umurnya Yeang masih terlalu muda. Maka keduanya mendapat waktu tersendiri meskipun di bawah bimbingan guru Yeang sama dengan anak-anak muda yang lain. Namun karena kedua remaja itu seakan-akan selalu terpisah dari anak-anak muda yang lain, maka hubungan mereka dengan anak-anak muda penghuni Kasatrian itu rasa-rasanya tetap saja ada jarak. Bagaimanapun juga kedua remaja itu berusaha melarutkan diri dalam pergaulan di Kasatrian, namun mereka kadang-kadang em memang sengaja ditinggalkan oleh yang lain. Tetapi kedua orang remaja itu tidak em menjadi berkecil hati. Meskipun mereka lebih muda dari Yeang lain, namun pandangan mereka em menjadi lebih luas. Dada em mereka seakan-akan menjadi lebih lapang, kera berpikir mereka yang masih sangat muda itu justru lebih mapan. Semuanya itu tidak terlepas dari pengamatan pangeran kuda pratama. Namun pangeran itu pun melihat pula, tiga orang guru Yeang telah lebih dahulu ada di Kasatrian itu ternyata menjadi semakin mendendam kepada Mah Isapukat. Sementara Mah Isapukat sendiri nampaknya tidak banyak menghiraukan mereka. Tetapi sebenarnya lah bahwa Mah Isapukat juga menjadi semakin berhati-hati terhadap ketiga orang guru Yeang juga selalu datang bertugas di Kasatrian itu. Namun ternyata bahwa ketiga orang guru itu tidak ingin langsung menjajagi K.M.M.Puan Mah Isapukat. Empu Kamen jangan telah berusaha untuk M.M.M.injam tangan saudara seperguruannya Empu Sidikara. Jajagi kemampuan anak itu Empu berkata Empu Kamen jangan kepada adik seperguruannya. Apakah aku harus menelesaikannya Kakang bertanya Empu Sidikara? Tidak. Aku hanya ingin tahu sejauh manakah kemampuannya dalam melahkan Uragan. Ia telah diangkat pula menjadi salah seorang guru bagi penghuni Kasatrian. Singasari. Bahkan pangeran kuda Pratama ternyata senang terhadap K.M.M.Puan yang dipergunakannya selama ini. K.M.M.Puan yang berbeda dari K.M.M.Puan yang kami pergunakan. Hanya untuk menjajagi bertanya Empu Sidikara. Ya. Jadika sudah tahu tataran kemampuannya, maka biarlah ia tetap dalam tugasnya. Ukuran kemampuannya akan menentukan keberhasilannya atas kedua orang muridnya di Kasatrian. Baiklah Kakang jawab Empu Sidikara. Anak itu sering M.M.M. bawa murid-muridnya keluar kotanya. Bahkan sampai kelereng bukit-bukit kecil itu. Kau dapat mencari kesempatan untuk menemuinya, pesan Empu Kamenjangan. Di hadapan kedua muridnya bertanya Empu Sidikara. Aku kira tiap ada salahnya. Biarlah muridnya M.M.N. nyadari bahwa guru M.M.K. sama sekali tidak berarti, jawab Empu Kamenjangan. Baiklah. Aku akan menunggu kesempatan untuk dapat menemuinya di lereng bukit kecil itu. Aku akan M.M.M. buatnya jerat dan M.M.M. maksanya mengakui kekurangannya, berkata Empu Sidikara. Demikianlah, maka Empu Sidikara itu M.M.M.M.M. berusaha untuk dapat M.M.M. menuhi permintaan Empu Kamenjangan untuk menjajagi kemampuan Mahisa Pukat. Seorang pemimpin kelompok pelayan dalam yang juga ditugaskan sebagai guru dalam ilmu kanuragan atas dua orang remaja di Kasatrian. Beberapa hari Empu Sidikara M.M.M. perhatikan bukit kecil itu. Namun akhirnya waktu yang dinantinya itu pun datang Empu Sidikara melihat Mahisa Pukat berlari-lari bersama kedua orang muridnya ke lereng bukit di pagi-pagi sekali. Sebagai mana dikatakan oleh Empu Kamenjangan. Dengan cepat Empu Sidikara telah menyusulnya ke lereng bukit. Ketika Mahisa Pukat mengajak kedua muridnya mengatur pernafasannya di lereng bukit, M.A.K. Empu Sidikara itu pun melangkah mendekati mereka. Untuk beberapa saat Empu Sidikara tidak berbuat sesuatu selain M.M. perhatikan mereka bertiga. Sepertinya ada bagian cerita ik terlewatkan pada buku. Aslinya, Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Ia menjadi semakin yakin bahwa orang itu tentu sedang M.M. buat persoalan untuk dijadikan bibit pertengkaran. Namun Mahisa Pukat telah siap menghadapinya. Karena itu, maka ia sama sekali tidak ingin menghindar. Meskipun demikian Mahisa Pukat tidak semata-mata menanggapi persoalan yang sedang ditumbuhkan oleh orang yang menyebut namanya Empu Sidikara itu. Dengan nada rendah Mahisa Pukat menjawab kisana. Tentu aku tidak dapat menyanggupinya bahwa setiap hari aku M.M. bawa keduanya kemari. Aku tidak mempunyai wewenang mutlak atas keduanya. Berbeda dengan wewenang seorang guru atas murid-muridnya di sebuah padepokan. Aku diangkat sebagai seorang guru di Kasatrian. Karena itu maka wewenangku atas murid-muridku M.M. emang terbatas. Jangan M.M. buat bermacam M.M. acam alasan. Aku M.M. merlukan kedua anak M.M. muda itu. Kau harus M.M. bawanya setiap hari kemari. Keduanya pantas menjadi muridku, sahut M.Pu Sidikara. Mahisa Pukat berpaling kepada kedua orang grem aja dari Kasatrian itu. Keduanya M.M. emang menjadi bingung sehingga keduanya justru M.M. atung M.M. Perhatikan gurunya yang sedang berbicara dengan orang yang tidak dikenalnya tentang diri M.R.K. Namun akhirnya Mahisa Pukat tersenyum. Katanya M.Pu Sidikara. Kenapa kau tidak berterus terang saja? Bukankah kau ingin menjajagi kemampuanku? Mungkin atas keinginanmu sendiri, tetapi mungkin pula atas permintaan orang lain. Kita sebelumnya tidak saling mengenal. Kita tidak M.M. punya kepentingan apapun yang saling berkaitan apalagi berbenturan. Tiba-tiba saja kau datang untuk mengungkit tentang kedudukanku sebagai guru. Nah, sebodoh-bodoh orang tentu akan timbul pertanyaan di dalam dirinya. Apa sebenarnya yang kau kehendaki? M.Pu Sidikara pun termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya baiklah. Aku tidak akan ingkar. Tetapi kau tidak perlu tahu apa kepentinganku. Sebenarnya aku M.M.M. ingin menjajagi kemampuanmu. Nah, dengan demikian kau tidak M.M. Bewat aku menjadi bingung dan bertekat-teki. Demikian pula kedua orang muridku. Jika kau datang dan langsung M.M. menantangku, maka kedua orang muridku tentu akan senang karena M.M. Mereka berkesempatan untuk melihat apa saja yang dapat dilakukan oleh gurunya. Wajah M.Pu Sidikara menjadi tegang. Ternyata pelayan dalam muda yang juga diangkat menjadi guru dikasatrian itu S.M.A. sekali tidak menunjukkan kecemasannya. Agaknya anak muda itu M.M.M.M. terlalu yerekin akan kemampuannya sehingga ia siap menghadapi siapa saja meskipun belum dikenalnya tingkat kemampuannya. Justru karena itu, maka M.Pu Sidikara pun menjadi semakin berhati-hati menghadapi M.I.S.A. Pukat. Apalagi M.M. menurut M.Pu Kamenjangan, pangeran kuda Pratama nampaknya sangat menghargai pelayan dalam yang masih muda itu. Dengan nada berat M.Pu Sidikara itu pun berkata anak muda. Jika demikian maka bersiaplah. Kita akan bermain-main sejenak. Mudah M.U. Dahan kedua orang M.U. Ridmu tidak menjadi ketakutan karena aku tidak bermaksud apa-apa selain menjajagi kemampuanmu dan M.M. Aksamu untuk mengakui bahwa kau masih belum pantas untuk menjadi guru dikasatrian. Mahisa Puat pun menarik nafas dalam-dalam. Kepada kedua orang bangsawan muda Y.A.M. menjadi muridnya itu ia. Berkata minggirlah. Aku akan bermain-main sebentar. Kalian tidak usah cemas M.Pu Sidikara tidak akan berbuat apa-apa selain berniat untuk M.M. Aksa aku mengakui bahwa aku bukan seorang guru yang baik. Sedangkan aku akan bertahan dan M.M. Aksanya mengakui bahwa aku M.M. pantas untuk menjadi seorang guru dikasatrian Singasari. Kedua orang remaja penghuni kasatrian itu termangu-mangu sejenak. Namun Mahisa Puat pun telah mendorongnya menepi dan bahkan duduk di atas sebuah batu yang besar. Namun bagaimanapun juga kedua remaja itu menjadi tegang. Keduanya M.M. menganggap bahwa gurunya adalah seorang yang berilemu tinggi. Namun menghadapi seorang Y.A.M. sudah jauh lebih tua dan nampak sangat M.E. Saya yakinkan, keduanya menjadi CMAS. Sejenak kemudian Mahisa Puat pun telah bersiap. Namun ia sadar bahwa M.Pu Sidikara adalah seorang yang berilmu tinggi. Ia teringat kepada M.Pu Damar yang pernah dikalahkannya. Mungkin M.Pu Sidikara itu M.M. miliki kemampuan sebagaimana M.Pu Damar atau bahkan lebih tinggi. Tetapi seperti biasanya Mahisa Puat tidak ingin mengalahkan lawannya dengan serta emerta. Ia ingin mengalahkan lawannya dengan ilmu yang hanya selapis lebih tinggi dari lawannya itu. Hanya jika sangat diperlukan ia terpaksa M.M. pergunakan puncak kemampuannya. M.Pu Sidikara pun kemudian telah bersiap pula. Keduanya berdiri pada jarak beberapa langkah M.Pu Sidikara M.M.M. meragukan kemampuan Mahisa Puat yang masih muda itu. Tetapi ia tidak ingin merendahkannya. Demikianlah, maka keduanya sudah bersiap untuk bertempur. Meskipun M.Pu Sidikara hanya ingin sekedar menjajagi, namun kemungkinan yang lebih gawat akan dapat terjadi. Sejenak kemudian maka keduanya pun mulai bergeser. Bahkan M.Pu Sidikara telah mulai M.M. Mancing Mahisa Pukat. Mahisa Pukat yang meloncat selangkah surut telah M.M. Niarang pula. Namun serangannya seperti serangan M.Pu Sidikara masih belum berbahaya. Kedua orang remaja dari Istana Singasari itu menjadi semakin tegang. Mereka melihat gelurunya mulai menghindar dan meniarang. Demikian pula orang yang bernama M.Pu Sidikara itu. Semakin lama keduanya bergerak semakin cepat. Kedua remaja yang M.M.M. sudah terikat pada Mahisa Pukat itu semakin mengagumi gurunya ketika ia melihat gelurunya berloncaran dengan cepat. Namun M.M. mereka pun menjadi cemas juga karena lawan gurunya itu pun menjadi semakin garang. Mahisa Pukat dan M.Pu Sidikara M.M.M. bergerak semakin cepat. M.Pu Sidikara yang nampaknya sangat meyakinkan itu mulai berusaha untuk mencari kelemahan Mahisa Pukat. Tetapi M.Pu Sidikara ternyata mulai menjajaginya dari tataran yang paling rendah. Dengan unsur-unsur gerak yang paling sederhana, bahkan unsur-unsur yang telah dikenal dengan baik oleh kedua murid Mahisa Pukat itu. Mahisa Pukat M.M.M. memang agak tersinggung. Tetapi ia masih selalu M.M. mengendalikan dirinya. Ia masih saja melayani M.Pu Sidikara yang ingin menjajagi ilmunya. Sebenarnya lah bahwa Mahisa Pukat yakin bahwa M.Pu Sidikara tentu M.M. punyai hubungan dengan salah seorang dari ketiga orang guru yang telah lebih dahulu berada di Kasatrian atau salah seorang daripada mereka. Bahkan mungkin sekali bahwa M.Pu Sidikara M.M. punyai hubungan dengan M.Pu Kamenjangan. Justru karena M.Pu Sidikara mulai dari tataran yang paling rendah, maka Mahisa Pukat mampu melihat beberapa ciri yang khusus dari unsur gerak M.Pu Sidikara itu sama dengan unsur gerak yang dilihatkan pada unsur-unsur gerak Sawung Kemara. Karena itu, maka dogaan Mahisa Pukat bahwa M.Pu Sidikara M.M. punyai hubungan dengan M.Pu Kamenjangan menjadi semakin kuat. Bahkan ketika Mahisa Pukat menjadi semakin yakin, ia pun berkata sambil menghindari serangan M.Pu Sidikara M.Pu. Aku pernah melihat unsur-unsur gerak sebagaimana M.Pu peragakan kali ini. Barangkali bagi M.Pu M.M. memang sekedar dasar-dasar dari ilmu yang M.Pu miliki. Namun justru karena itu, persamaan itu menjadi semakin jelas. Aku tidak tahu maksudmu sahut M.Pu Sidikara. Aku pernah bermain-main bersama Pangeran Sawung Kemara. Ternyata unsur-unsur gerak yang aku lihat pada Pangeran itu sama dengan dasar-dasar unsur gerak M.Pu Sidikara, justru karena M.Pu beranjak dari dasar ilmu yang M.Pu miliki. Sedangkan Pangeran Sawung Kemara adalah murid M.Pu Kamenjangan. Jadi kau menganggap bahwa aku M.M. punyai hubungan dengan M.Pu Kamenjangan bertanya M.Pu Sidikara. Hanya dugaanku, berdasarkan pada pengamatanku atas ciri-ciri dari ilmu yang M.Pu miliki dan ilmu yang Tumurun dari M.Pu Kamenjangan, jawab M.Pu Sidikara sama sekali tidak M.Pu menjawab. Yang masih muda itu. Jika hatinya terbakar, M.A.K. ia tentu akan segera berusaha dengan cepat mengalahkannya. Tetapi yang terjadi justru tidak demikian. Mah Isap Pukat itu justru berusaha M.M. menali ciri-ciri dasar dari ilmu yang M.M.M. bersumber dari perguruan M.Pu Kamenjangan. Tetapi itu tidak penting berkata M.Pu Sidikara di dalam hatinya untuk menghapus perasaan kecewanya. Yang penting aku dapat M.M. buktikan bahwa anak itu tidak sepantasnya menjadi guru di Kasatrian Singasari. Dengan demikian, maka pertempuran antara keduanya itu pun semakin lama menjadi semakin meningkat M.Pu Sidikara dengan cepat ingin meniembunyikan unsur-unsur. Dasar pada ilmunya sebagaimana yang dapat dilihat oleh Mah Isap Pukat pada Pangeran Sawung Kemara. Namun persamaan itu sudah terlanjur dilihat oleh Mah Isap Pukat. Demikianlah, maka keduanya pun bergerak semakin lama semakin cepat M.Pu Sidikara lah yang kemudian merasa tidak perlu lagi M.M. permainkan perasaan Mah Isap Pukat, karena ternyata hati anak Maida itu tidak mudah terbakar. Meskipun masih muda, tetapi Mah Isap Pukat itu mampu M.M. mengendalikan perasaannya dengan sebaik-baiknya. Getar perasaannya sama sekali tidak nampak M.M. pengaruhinya ketika ia menganasinya dengan M.M. menjajagi kemampuan anak muda itu dari tataran yang paling rendah. Bahkan sebalik Nia, anak muda itu justru selalu mengimbanginya. Pada saat M.Pu Sidikara masih berada pada tataran terendah, Mah Isap Pukat sama sekali tidak berusaha M.M. mendahuluinya dan menelesaikannya dengan cepat. Tetapi Mah Isap Pukat pun M.M. melawannya dengan landasan ilmunya dari tataran yang paling rendah pula. Hanya orang yang terlalu yerekin akan kemampuannya yang dapat berbuat demikian berkata M.Pu Sidikara di dalam hatinya. Ketika pertempuran itu menjadi semakin seru, maka kedua orang remaja dari Kasatrian Singasari itu pun menjadi semakin bingung. Mereka mulai tidak mengerti atas apa jerang terjadi. Mereka tidak tahu siapakah di antara keduanya yang terdesak dan mendesak. Yang mereka ketahui, keduanya berloncaran dengan cepat dan bahkan semakin keras pula. Benturan-benturan pun segera terjadi. Kadang-kadang M.Pu Sidikara terdesak mundur. Namun kemudian Mah Isap Pukatlah yang harus bergeser surut. Serangan demi serangan telah dilontarkan dari kedua belah pihak. Dengan metu kecilnya kedua remaja itu mulai melihat bahwa serangan-serangan kedua belah pihak mulai M.N.I. untuk lawannya. Tetapi ternyata bahwa hal itu tidak mudah dilakukannya. Mah Isap Pukat pun masih juga mampu M. meningkatkan ilmu-nya sebagaimana M.Pu Sidikara itu sendiri. Karena itu, maka kegelisahan telah mencengkam jantungnya. Apalagi ketika ia sudah merambah ke ilmu puncaknya. Dari mana anak iblis ini menyadap ilmunya geram M.Pu Sidikara di dalam hatinya. Bagi M.Pu Sidikara, Mah Isap Pukat selain merupakan anak yang baru lahir kemarin sore, juga merupakan orang baru di Kota Raja. Sebenarnya lah bahwa Mah Isap Pukat M.M.M. terhitung belum begitu lama berada di Kota Raja sejak ia mengunjungi ayahnya dan terkait oleh seorang gadis sehingga ia tidak ikut kembali kepada pokkannya. Mengalahkan aku. Ternyata anak muda yang sebelumnya tidak dikenalnya itu M.M. miliki ilmu yang cukup tinggi. Dalam kegelisahannya itu, maka M.Pu Sidikara pun telah berteriak. Hi, anak ingusan. Aku sekarang percaya bahwa kau M.M.M. miliki ilmu yang tinggi yang pantas kau pergunakan sebagai bekal untuk menyatakan kesediaanmu menjadi salah seorang guru di K.Satrian. Tetapi itu bukan berarti bahwa kau akan mampu. Aku tidak ingin M.M. ngalahkanmu. M.Pu Sidikara, Mah Isap Pukat. Yang aku lakukan adalah sekedar M.M.M. pertahankan diri. Justru karena kau ingin menjajagi kemampuanku, maka kau harus sampai ke puncak. Karena jika tidak mau kau gagal melakukan penjajagan itu, M.Pu Sidikara M. mengeram. Ia merasa seakan-akan anak muda itu mulai merendahkannya. Agaknya ia merasa akan dapat bertahan sampai puncak kemampuannya. Karena itu, maka M.Pu Sidikara itu pun berkata anak muda. Jika kau masih tetap bertahan sementara aku M.Asih terus meningkatkan ilmuku, maka pada saat aku akan kehilangan pengendalian diri. Ilmuku akan mungkin menyakitimu. Bahkan mungkin melukaimu. Jadi bagaimana sebaiknya menurut M.Pu? Apakah aku harus meniarah sampai di sini? Jika demikian M.Pu tentu akan menjadi tidak puas M.Pu tidak akan dapat menilai hasil penjajagan yang M.Pu lakukan. Jika orang lain bertanya kepada M.Pu sampai di mana kemampuanku, maka M.Pu hanya akan dapat mengatakan bahwa sampai pada tataran ini anak muda itu belum dapat aku kalahkan. M.Pu Sidikara itu mengeram. Dengan marah ia berkata baiklah anak muda. Aku akan menjajagi kemampuanmu sampai tuntas. Tetapi jika karena itu kau mati, aku sama sekali tidak bertanggung jawab. Biarlah kedua bangsawan remaja itu menjadi saksi bahwa kau sendirilah yang telah mendambakan kematianmu. Tidak M.Pu. Sama sekali tidak. Aku sama sekali tidak ingin mati dalam pertandingan penjajagan ini. Sebenarnya lah M.Pu, karena M.Pu ingin menjajagi kemampuanku, telah timbul niat pula di hatiku untuk menjajagi kemampuan M.Pu Sidikara. Bahkan mungkin aku juga ingin mengetahui tataran kemampuanku jawab Mahisa Pukat. Ternyata kau M.M.M. sombong. Baiklah. Tetapi seperti yang aku katakan, jika karena penjajagan ini kau terbunuh, itu bukan salahku. Jika M.Pu bersikap D.M.I. Kian, maka aku pun akan bersikap seperti itu juga. Justru karena M.Pu ingin M.M. menjajagi ilmuku dan karena itu maka dengan tidak sengaja aku M.M. bunuh M.Pu, maka itu pun bukan salahku. Aku sama sekali tidak bertanggung jawab karena bukan aku yang M.M. maksakan pertempuran. Kedua orang bangsawan remaja itu akan menjadi saksi sahut Mahisa Pukat. Kemarahan M.Pu Sidikara benar-benar telah menghentakan ilmunya. Anak muda itu benar-benar tidak mau mengakui kekalahannya, apakah anak muda itu akan tetap mampu bertahan atau akan luluh menjadi debu oleh ilmunya. Dengan demikian, maka M.Pu Sidikara benar-benar telah sampai pada puncak kemampuannya. Ilmunya yang jarang dilontarkannya, telah siap dilepaskannya jika Mahisa Pukat masih tetap bertahan. Sebenarnya lah bahwa Mahisa Pukat M.M.M. tidak ingin menyatakan dirinya kalah pada tatara itu dan M.M. menghentikan penjajagan yang dilakukan oleh M.Pu Sidikara itu. Dengan demikian M.A.K. Mahisa Pukat pun telah bersiap M.M. menghadapi segala kemungkinan. Ia sama sekali tidak ingin M.M. bunuh lawannya. Namun jika hal itu terjadi karena ia harus M.M. pertahankan hidupnya, maka apa boleh buat? Kedua murid Mahisa Pukat itu semakin lama menjadi semakin gelisah. Pertempuran di antara keduanya menjadi semakin tidak dapat dimengertinya. Namun mereka sadar bahwa pertempuran itu menjadi semakin keras dan cepat. Mahisa Pukat M.M.M. melihat bagaimana M.Pu Sidikara mencapai batas ilmu puncaknya. Ia sadar bahwa sejenak kemudian, M.Pu Sidikara tentu akan M.M. pergunakan ilmu pamungkas ni A. Namun justru karena itu, maka Mahisa Pukat telah M. mendahuluinya tanpa diketahui oleh lawannya. Mahisa Pukat justru telah M.M. pergunakan ilmu unya yang mampu seakan-akan M.M. menghisap tenaga lawannya. Sehingga dengan demikian, maka Mahisa Pukat telah berusaha untuk menyerang dan M.M. benturkan serangan-serangannya pada tubuh lawannya. M.Pu Sidikara M.M. memang terkejut melihat perubahan tata gerak lawannya yang masih muda yang menjadi semakin cepat dan garang. Dengan demikian maka M.Pu Sidikara pun harus mengimbanginya. Beberapa kali ia M.M. memang harus M.M. ngatur. Serangan Mahisa Pukat untuk menangkis Nia karena serangan-serangan itu datang beruntun dengan cepatnya, sehingga M.Pu Sidikara tidak sempat mengelak. Namun dengan demikian M.Pu mengira bahwa Mahisa Pukat mulai E. menjadi gelisah karena ilmu M.Pu Sidikara menjadi semakin meningkat, bahkan mendekati puncak ilmu pamungkasnya. Sambil mengelak dan M.M. menangkis serangan-serangan yang datang beruntung, M.Pu Sidikara sempat berkata, Hi, anak muda. Apakah kau mulai berputus asa? Agaknya kau tahu bahwa aku akan segera M.M. nyelesaikan permainan ini dengan ilmu pamungkasku. Jika kau tetap bertahan dan tidak menghentikan perlawananmu, maka kau benar-benar akan hancur menjadi debu. Kau tentu belum pernah melihat bagaimana ilmu juala geni M.M. bakar dan melumatkan sasarannya menjadi debu yang kemudian hanyut diterbangkan angin. Menarik sekali jawab Mahisa Pukat. Tetapi ia masih saja menyerang dengan garangnya. Yang M. menjadi sasaran Mahisa Pukat tidak untuk menyakiti lawannya atau bahwa melukainya atau lebih-lebih lagi M. mematahkan tulang-tulangnya. Ia hanya sekedar ingin menyentuh lawannya itu. Sambil berusaha untuk menentuh tubuh lawannya bahkan pada ujung jari sekalipun, Mahisa Pukat berkata selanjutnya. Tetapi M.Pu, kau tidak akan sempat sampai ke puncak ilmumu. Kau harus menyadari bahwa aku pun ingin menyelesaikan permainan ini. Aku telah sampai pada satu kesimpulan tingkat kemampuanmu, sehingga aku M.R. rasa cukup memahami betapa tingginya ilmumu. Hati M.Pu Sidikara benar-benar telah terbakar. Karena itu, maka ia tidak M.M. punyai perhitungan lain kecuali dengan cepat menghentikan perlawanan Mahisa Pukat yang dianggapnya terlalu sombong itu. Tetapi ketika M.Pu Sidikara mengambil jarak untuk mendapat kesempatan melepaskan ilmunya Juala Geni, maka ia merasa sesuatu Yeang asing pada dirinya. Demikian ia M.M. memusatkan nalarbu dinia, siap untuk melepas ilmu Juala Geni Yeang akan dapat M.M. menghancurkan lawannya menjadi debu, maka terasa ada kekosongan di dalam dirinya. Ancang-ancang Yeang diambilnya, ternyata tidak mampu menjadi panca dan lontaran ilmu Juala Geni. Bahkan M.Pu Sidikara itu sempat merasakan betapa tulang-tulangnya menjadi el emah dan urat-urat nadinya tidak berdaya. Bahkan tenaganya pun telah menyusut dengan cepatnya. Mahisa Pukat M.M. memang tidak M.M. buru M.Pu Sidikara. Meskipun M.Pu Sidikara masih mampu berdiri tegak dan kokoh, namun tenaganya tidak cukup kuat untuk mendukung lontaran ilmunya Juala Geni. Jika ia M.M. aksakannya, maka ia akan dapat kehabisan tenaga sementara ilmu yang terlontar tidak cukup kuat untuk M.M. menghancurkan lawannya. Apalagi lawannya M.M. punya ilmu Yeang cukup tinggi. Untuk beberapa saat lamanya M.Pu Sidikara berdiri termangu M.M. Justru karena Mahisa Pukat tidak M.M. burunya, maka M.Pu Sidikara sempat M.M. buat penilaian tentang ilmunya serta kemampuan lawannya. Namun tiba-tiba M.Pu Sidikara menemukan sebab, karena tiba-tiba saja tenaganya bagaikan telah terserap habis. Dengan wajah merah M.M. barah ia menuding wajah Mahisa Pukat sambil berkata licik kau kau curi sebagian tenaga dan kemampuanku. Kau tentu M.M. pergunakan ilmu itu untuk mencegah aku melontarkan ilmu juala geni. Mahisa Pukat tersenyum. Katanya aku hanya berusaha untuk meni ilam akanmu M.Pu. Jangan omong kosong. Apa hubungannya ilmu ini dengan keselamatanku? Bukankah kau akan M.M. memanfaatkan kemenanganmu dengan caramu ini untuk semakin meni ombongkan diri? Sementara kau tidak berani menghadapi aku dengan lontaran ilmu juala geni. M.Pu. Aku belum pernah melihat apalagi mengalami serangan dengan ilmu yang disebut juala geni. Tetapi M.Pu tidak dapat M.N. ombongkan ilmu juala geni seakan-akan. Tidak ada ilmu lain yang dapat menandinginya, sahut Mahisa Pukat. Memang tidak ada yang menandinginya. Jika aku sempat melepaskan ilmu juala geni, maka kau benar-benar akan menjadi debu, geram M.Pu Sidikara. Tidak. Seperti sudah aku katakan, bahwa aku justru ingin menyelamatkan M.Pu. Jika M.Pu M.M. pergunakan ilmu pamungkas Y.E.M.Pu miliki itu, maka aku pun akan dapat M.M. pergunakannya pula. Ilmu pamungkasku tentu tidak akan kalah dahsyatnya dengan ilmu Y.E.M.Pu sebut dengan juala geni itu. Omong kosong, kau tentu takut menghadapi kekuatan ilmu juala wajah sehingga kau harus mempergunakan ilmumu yang licik itu, geram M.Pu Sidikara. Tidak bentak Mahisa Pukat. Hatinya M.M.M. mulai menjadi panas. Marilah. Kita akan mencoba ilmu siapakah yang M.M.Pu punya kekuatan Y.E.M.Pu yang lebih tinggi. Aku tidak mampu melakukannya sekarang jawab M.Pu Sidikara. Kau tidak perlu melakukannya sekarang, M.Pu berkata Mahisa Pukat tetapi aku ingin menunjukkan K.M.M.Puan ilmuku. Pada kesempatan lain, jika tenaga dan K.M.M.Puan M.Pu telah pulih, M.Pu dapat M.M. buat perbandingannya. M.Pu Sidikara tidak mengerti maksud Mahisa Pukat. Namun ia melihat Mahisa Pukat itu pun kemudian berdiri menghadap tebing padas. Sementara dua orang bangsawan remaja dari Kasatrian Singasari itu M. memandanginya dengan tegang. Dalam waktu Y.E.M.Pendek, Mahisa Pukat telah M.M. memusatkan nalarbudinia. Kemudian dengan kaki renggang ia memandangi tebing itu dengan tajamnya. Bukan saja kedua bangsawan remaja itu yang menjadi tegang. Tetapi juga M.Pu Sidikara. Ia melihat gejolak di dalam. Diri Mahisa Pukat, seakan-akanlah hari Y.E.M.M. mendidih di dalam kawah gunung berapi yang hampir meledak. Demikianlah sesaat kemudian Mahisa Pukat telah menggerakkan satu kakinya ke depan. Lututnya sedikit merendah sambil menghentakan kedua belah tangannya dengan telapak tangan terbuka M.E.M. Ngarah ke tebing berbatu-batu padas. Mahisa Pukat M.E.M.M. menghentakan segenap kemampuannya. Selain ilmunya yang mampu melontarkan serangan dari jarak jauh, ia pun telah melepaskan kekuatan yang diwaris ini dari ayahnya, Mahondra. Puncak dari kekuatan ilmu andalannya. Meskipun Mahisa Pukat tidak em-em bawah kerisnya yang berwarna kehijau-hijauan, namun dengan segenap kekuatan dan kemampuan yang ada di dalamnya, anak muda itu sanggup melontarkan serangan yang sangat dasyat. M.Pusidi Kara terkejut sekali melihat akibat serangan Mahisa Pukat. Tebing batu padas itu menggelegar runtuh berserakan sehingga bekasnya nampak seperti sebuah gua meskipun tidak terlalu dalam. Dengan wajah tegang ia em-emandang Mahisa Pukat dan sasarannya itu berganti-ganti. Sementara itu kedua murid Mahisa Pukat itu justru bagaikan em-embeku di tempatnya. Baru sejenak kemudian, Mahisa Pukat itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia pun berpaling dan melangkah mendekati M.Pusidi Kara yang seperti orang baru saja terbangun dari sebuah em-embe yang menghentak jantungnya sehingga berdegup semakin cepat dan semakin keras. M.Pu berkata Mahisa Pukat aku sudah menunjukkan kemampuanku. Untuk menjajagi dan em-em perbandingkan dengan kemampuan M.Pusidi Kara, maka dalam beberapa hari lagi, jika M.Pusidi Kara telah menjadi pulih kembali, kita akan bertemu lagi. Kita tidak usah berkelahi seperti anak-anak berebut oleh-oleh dari ibunya M.Pu dapat melepaskan serangan dengan sasaran di sebelah sasaran kekuatan dan kemampuanku itu. Dengan demikian maka M.Pu akan mendapatkan perbandingan ilmu yang M.Pu kehendaki M.Pu dapat menceritrakannya kepada orang-orang yang ingin tahu apakah aku pantas untuk menjadi guru di Kasatrian atau tidak. Tetapi ingat M.Pu, M.Pu hanya pantas mengatakan kepada orang-orang yang terbatas, karena aku bukan orang yang bangga dengan kesombongan yang tidak berarti apa-apa. M.Pu Sidi Kara menarik nafas dalam-dalam. Beberapa langkah ia mendekati M.Pu Pukat yang masih berdiri tegak. Dengan nada dalam M.Pu Sidi Kara berkata anak M.Muda. Aku sudah melihat dan bahkan mengalami benturan dengan ilmumu. Semula aku tidak mengira sama sekali bahwa kau M.M miliki ilmu yang sangat tinggi. Apalagi M.M milik umurmu yang masih sangat muda. Tetapi kemudian aku tidak dapat ingkar bahwa ilmumu jauh lebih tinggi dari ilmuku. Sekarang, kau dapat berbuat apa saja atasku yang sudah kehilangan sebagian dari tenaga dan K.M.M puanku. Aku terlambat menyadari bahwa kau M.M miliki ilmu yang sudah jarang dimiliki orang lain itu. Namun ternyata bahwa kau M.M miliki ilmu yang lain yang lebih keras dan dengan cepat mampu mengatasi lawanmu. Tetapi kau tidak M.M. pergunakannya. Karena sebenarnya lah jika aku M.M. pergunakan ilmuku Aji Juala Geni dan kau M.M. benturnya dengan ilmumu yang sangat tinggi itu, maka seperti katamu, akulah yang akan menjadi debu. Sudahlah berkata mah isap bukat bukankah dengan demikian tugasmu sudah selesai? Kau sudah berhasil menjajagi ilmuku. Dengan demikian maka persoalan kita sudah selesai. Aku masih harus mengucapkan terima kasih kepadamu anak muda, berkata M.Pusidikara. Kenapa bertanya mah isap bukat? Karena kau tidak melumatkankan tubuhku jawab M.Pusidikara. Kita tidak akan M.M. bicarakannya lagi. Sekarang, aku M. Intadiri. Aku sudah terlalu lama berada di sini. Bukankah dengan sisa tenagamu kau masih dapat M. menuruni tebing dan pulang ke rumahmu? Ya, aku masih dapat pulang ke rumah dan bertemu dengan keluarga ku. Mereka tentu juga akan berterima kasih setelah mereka M. mendengarkan cerita ku tentang kau anak muda, jawab M.Pusidikara. Lalu katanya pula seperti pesanmu, aku akan M.N. nyampaikan hasil pengamatanku kepada orang-orang yang sebenarnya M.M. Mang telah minta kepadaku untuk menjajagi kemampuanmu. Untuk M.M. buat kau malu kai pada dirimu sendiri bahwa kau telah bersedia menjadi guru di Kasatrian. Namun ternyata bukan kau yang harus malu. Tetapi orang-orang yang ingin menjajagi kemampuanmu itulah yang harus malu karena kau benar-benar pantas bahkan melampaui ketiga orang guru yang telah ada di Kasatrian. Baiklah M.Pu. Jika kau ingin orang lain yang terbatas itu mengetahui tataran ilmuku, bukan maksudku untuk meniombongkan diriku. Tetapi semakta metah agar di Kasatrian itu terdapat ketenangan. Juga di antara bangsawan-bangsawan muda yang tinggal di Kasatrian itu. M.Pu Sidikara mengangguk-angguka. Katanya aku mengerti anak muda. Mahisa Pukat pun kemudian berpaling kepada kedua orang muridnya. Katanya sudahlah. Lupakanlah. Anggaplah bahwa yang kau saksikan benar-benar hanya sebuah permainan. Tetapi, rem aja rem aja itu em menjadi gagap. Mahisa Pukat tersenyum. Katanya seseorang yang mau belajar dengan tekun, ia dapat mencapai satu tataran ilmu yang M.E.Y. akinkan. Ilmu apapun juga yang dipelajarinya. Apakah kami juga dapat melakukannya bertanya salah seorang dari kedua rem aja itu? Tentu jawab Mahisa Pukat jika kau belajar dengan sungguh-sungguh. Tidak malas dan tidak segan berlatih. Dengan sebaik-baiknya. Ilmu itu M.E. memang tidak akan dapat datang dengan sendirinya. Guru-guru dalam ilmu apapun tidak akan dapat dengan meniup upun-upun muridnya dan lengan tiba-tiba muridnya M.E. menjadi seorang yang mumpuni. Seorang murid akan M.E. miliki kemempuan gurunya jika ia mau bekerja keras dan menurut segala petunjuk baik yang diberikan oleh gurunya. Kedua orang anak muda itu mengangguk-angguk. Di dalam jantung mereka terbersih janji kepada diri sendiri bahwa mereka akan bekerja keras untuk dapat M.E. warisi ilmu yang tidak masuk penalaran M.E. reka. Demikianlah maka Mahisa Pukat pun telah mengajak kedua orang remaja itu kembali ke istana. Sambil M.E. madang matahari yang tinggi di langit Mahisa Pukat berkata kita sudah terlalu lama berada di sini. Sebaiknya kita cepat kembali sebelum kalian dicari karena kalian terlalu lama tidak nampak di Kasatrian. Kedua remaja itu pun K.M. Udian bersama-sama Mahisa Pukat meninggalkan tempat itu. Dengan nada datar Mahisa Pukat minta diri kepada M.Pusidikara. Kepada kedua muridnya Mahisa Pukat pun berkata minta dirilah kepada M.Pusidikara. Kedua orang remaja itu M.E. memang menjadi ragu-ragu. Namun ketika sekali lagi Mahisa Pukat M.E. minta kepada mereka, maka M.E. rekap pun telah minta diri pula kepada M.Pusidikara. M.Pusidikara tersenyum. Di luar dugaan kedua remaja itu M.Pusidikara berkata belajarlah dengan baik Raden. Kau telah mendapatkan seorang guru yang bukan saja berilmu sangat tinggi, tetapi juga orang yang sangat baik. Kau tidak usah M.M. Uji M.Pu. Mereka masih terlalu mudah untuk mendengarkan pujian sehingga akan dapat M.M. bekas terlalu dalam di hati mereka, berkata Mahisa Pukat. Kalau aku berpura-pura itu M.M.E. memang akan sangat berbahaya bagi M.M.E. rekap. Tetapi aku berkata sebenarnya dan dengan hati yang ikhlas. Meskipun mereka masih terlalu mudah untuk mendengarkan pujian, tetapi karena itu M.M.E. memang satu kebenaran, maka pujian itu tidak akan M.M. berikan cacat di hati mereka. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Ia pun percaya bahwa M.Pu Sidikara M.M. berikan pujian itu dengan hati yang jernih setelah ia berhasil M.M. uasai perasaannya. Ia M.M. memang tidak dapat ingkar dari keniatan tentang pelayan dalam muda yang dihadapinya. Bahkan M.Pu Sidikara itu pun kemudian berdesis seharusnya kau tidak menjadi seorang pelayan dalam. Kenapa bertanya Mahisa Pukat? Aku tidak yakin bahwa Mangala pelayan dalam itu M.M. miliki kelebihan daripadamu, desis M.Pu Sidikara. Yang diperlukan seorang Mangala bukan sekedar kemampuan dalam olahkanur agan jawab Mahisa Pukat tetapi juga wibawa dan kemampuan M.M. impin anak buahnya. Pengalaman tentu akan ikut M. menentukan keberhasilan seorang Mangala. M.Pu Sidikara mengangguk-angguk. Namun di antara senyumnya ia berkata pandanganmu tentang kehidupan ternyata lebih luas dari yang aku duga. Apalagi dibandingkan dengan umurmu yang masih sangat muda itu. Sudahlah berkata Mahisa Pukat hari sudah terlalu siang sekarang. Kami tidak terbiasa sampai sesiang ini kau keluar dari istana Singasari. M.Pu Sidikara mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menjawab lagi. Ia hanya M. memandangi saja Mahisa Pukat yang kemudian meninggalkan tempat itu bersama kedua muridnya yang masih remaja. Sepeninggal Mahisa Pukat dan kedua muridnya, M.Pu Sidikara merenungi BKS sentuhan ilmu Mahisa Pukat pada tebing pegunungan. Sebagai seorang yang berilmu tinggi, M.Pu Sidikara masih juga mengagumi tingkat kemempuan Mahisa. Pukat yang masih muda itu. Diluar sadarnya ia berdesis jika ia seumur aku kelak, apa saja yang dapat dilakukannya. Ilmunya akan dapat meruntuhkan gunung dan mampu mengeringkan lautan. M.Pu Sidikara itu kemudian bahkan duduk di sebongkah batu padas yang besar. Sambil merenungi dataran hijau di depannya yang luas M.Pu Sidikara merenungi dirinya sendiri. Untunglah anak muda itu seorang yang bukan saja berilmu tinggi, tetapi landasan watak dan sifatnya pun terlalu baik. Ia tidak dengan geram yang menghancurkan aku di sini meskipun aku hampir saja melakukannya. Seandainya ia tidak memiliki ilmu rangkap dan tidak menghentikan perlawananku, maka tubuhku pun akan lumat seperti batu sedas itu, berkata orang itu di dalam hatinya. Sambil menarik nafas panjang ia pun bergumam M.Pu Kim Menjangan harus tahu bahwa anak emuda itu benar-benar M.M.M. miliki ILMU yang sangat tinggi. Ia bukan saja pantas untuk menjadi guru di Kasatrian, tetapi ia adalah guru yang terbaik. Baru beberapa saat kemudian, M.Pu Sidikara itu bangkit berdiri dan melangkah meninggalkan tempat itu. Ia berjalan dengan sangat berhati-hati. Penaganya em memang terasa jauh susut. Tetapi ia masih mampu berjalan cukup panjang sampai ke TMP tinggalnya em meskipun harus beristirahat beberapa kali. Seperti kata pelai andala muda itu, tenaga dan kemampuanku akan dapat pulih kembali berkata M.Pu Sidikara di dalam hatinya untuk em menangkan kegelisahannya. Tetapi ia percaya bahwa Mah Isap Pukat tidak akan mencelakainya. Sementara itu, ternyata kedua remaja yang tinggal di Kasatrian itu terlalu sulit untuk merahasiakan apa yang dilihatnya. Kepada para penghuni yang lain, pada satu kesempatan, keduanya telah em menceritakan apa yang telah mereka lihat. Terima kasih telah menonton!